Al-Fatihah Semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan Terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia Zat yang tidak beranak dan tidak diperanakan Dan tidak ada sekutu baginya dalam setiap kegiatannya Dia dengan kemaha sempurnaannya dan kemaha muliaannya Telah menggantungkan segala kebutuhan kita Untuk roda kehidupan di muka bumi ini Dengan pujian Alhamdulillah memuji namanya Maka sangat wajar sebagai orang yang beriman Kalau kita selalu membasahi lidah dan bibir kita dengan kalimat ini Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik Manusia yang tidak dipilih secara langsung oleh Sampin Cipta Allah Untuk menutup risalah langit Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah manusia terbaik ini Dia telah membawa kepada kita hukum halal-halamnya Sampin Cipta Sehingga kita punya panduan hidup Tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh Siapapun dari kalangan manusia dan jin Tinggal di wilayah manapun Suku manapun Bagaimanapun poster tubuh dan paras wajahnya Diberintahkan oleh Sampin Cipta Allah untuk menjadikannya sebagai suri tauladan Dan orang yang menjadikan manusia terbaik ini sebagai suri tauladan Setelah dia beriman kepada risalahnya Maka pasti akan ada kebahagiaan Ketenteraan jiwa Solusi-solusi terbaik dari masalah Selama hidup di dunia Dan juga kemenangan mutlak dari para musuh-musuh Dan itu tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini Mengucapkan salam hormat kepadanya satu kali saja Akan dibalas oleh Sampin Cipta Allah dalam waktu yang bersamaan Sepuluh kali tambahan rahmat Maka sangat wajar Sebagai pengikut setia Kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam Judul kita pada pagi ini Semoga Allah berkahi saudaraku si iman adalah Indahnya menjadi hubungan dengan Sampin Cipta Kembali kepada kalimat Tauhid dulu La ilaha illallah Yang berarti La ma'buda bihakkin illallah Tidak ada Tuhan Di langit dan di bumi yang berhak untuk disembah Makna sembah adalah Diakui ketuhanannya Dituduki Ditakuti Dicintai Dipatuhi Yang ini semua makna sembah Kecuali Allah Kalimat ini adalah kalimat kebahagiaan bagi setiap manusia sebenarnya Kalau dia faham Karena dia tidak perlu cari Tuhan Seorang pemikir Dari Barat Tadinya Atei saya hanya beriman Dia mengatakan saya sudah mengelilingi mayoritas negeri di dunia Saya sudah pernah melewati kampung-kampung atau desa Tanpa pasar Saya pernah melewati kampung dan desa Tanpa rumah Orang tinggal di kemah Tapi saya tidak pernah menemukan kampung atau desa Tidak ada tempat ibadahnya Pasti ada tempat ibadah Jadi secara fitrah manusia tahu kalau dia punya Tuhan Hanya saja orang yang tidak mengenal Tuhannya Allah Akan menyembah patung Akan menyembah pohon Akan menyembah api Tapi secara fitrah dia butuh Dia tahu ada pencipta Berbahagialah kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Mengikuti panduan Dari utusannya Nabi Besar Muhammad SAW Sehingga kita tahu Kemuliaan mengenal Tuhan kita Allah Dari kitabnya Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW Sehingga kita tahu Kita punya panduan hidup Kita jadi tahu Siapa Tuhan kita Bagaimana Yang dia sukai Yang dia benci Yang dia perintahkan Yang dia larang Dan sungguh berbahagia orang beriman Karena punya program hidup Dia tahu Makanan mana Minuman mana Pergaulan mana Pendapatan mana Yang boleh dan yang tidak boleh Dia tahu semuanya Bahkan orang beriman Tahu dari mana asalnya Nabi Adam AS dan Hawa Bagaimana diciptakan Bagaimana masuk ke surga Bagaimana diturunkan di muka bumi Kemudian Apa tujuan hidup Kemudian juga pada saat meninggal Seperti apa prosesinya Ada alam barzah Kemudian juga ada Hari kebangkitan di mahsyar Dihisapnya timbangan amal baik Dan amal buruk Kemudian ada surga dan neraka Dan dirincikan dari pasirnya Surga sampai kebangunannya Dari awal kehidupan sampai akhir Semuanya diketahui oleh orang yang beriman Sangat bahagia sekali Kalau ada orang yang menyembas Selain Allah Ada sebuah contoh rasional Atau pertanyaan rasional teman-teman Sekarangnya bisa kita tanyakan kepada mereka Coba Apapun Atau teman-teman sekarang Di ruangan ini Bisa mendatangkan Semua yang disembah Selain Allah Semua Apa saja Ada orang yang sembah pohon keramat Ada yang sembah patung Ada yang sembah api Ada yang sembah air Ada yang sembah jin Banyak Kira-kira Tanyakan kepada mereka Tuhan-tuhan yang mereka sembah Dan sekutukan dengan Allah itu Apa andil mereka di setetes air yang mereka minum Apa andil mereka di satu tetes air hujan yang turun Apa andil mereka di pergantian siang malam Apa andil mereka di selembar rambut di kepalanya orang ini Yang sedang menyembah Selain daripada Allah itu Maka mereka akan menemukan jawaban tidak ada Patung-patung yang mereka sembah itu teman-teman Batu Yang dia sendiri yang pahat Dia yang ukir matanya Dia yang ukir kupingnya Dia yang warnahin Dia yang berikan nama Dia yang pikul ke tempat yang dia mau sembah Pada saat rusak pun dia yang perbaiki Lalu dia panggil Tuhan Ini bagaimana cara memahaminya Makanya orang-orang Mekah dulu Sebenarnya cerdas-cerdas Abu Jahal Abu Lahab Itu orang cerdas Pedagang-pedagang sukses Orang kayanya Mekah Tapi dikatakan Masa jahiliyah Kenapa jahiliyah? Sembah patung Kebodohan Patung dia yang buat Dia yang namain Dia yang ini segala macam Dan sayangnya sampai sekarang masih banyak Manusia mengikuti langkah itu Saya tidak tahu apa alasannya Bahkan ada di antara umat Islam yang seperti itu Ikut-ikutan taruh di depan rumahnya patung Entah patung itu bentuknya seperti apa Patung-patung ini subhanallah sudah pendek Gendut Jelek Disembah Kenapa ditaruh patung depan rumah? Bisa ngusir pencuri Pencuri bisa kencingi patung itu Kebodohan Mereka tidak faham Ada yang menyembah pohon Ada yang menyembah kertas Ditaruh di kantongnya Dianggap bisa membela dia Dan segala macam hal Yang sama sekali tidak punya apa-apa Semua yang disembah selain Allah Dan disekutukan dengan Allah teman-teman Allah sebutkan dalam Al-Quran Bahwasannya mereka tidak memiliki Seperti kulit ari Pergantian siang malam mereka juga harus ikuti Yang disembah-sembah itu Pohonnya, patungnya, segala macam Mengikuti fenomena alam yang sudah diciptakan oleh Sampai di cipta Allah Maka teman-teman sekalian Semua nabi-nabi dan rasul Jumlahnya 124 ribu orang Di antaranya nabi Di antaranya 313 rasul Semuanya memperkenalkan tentang siapa itu Allah Dan tidak asing sekali Kalau kita melihat Fenomena-fenomena alam Kalau orang akan mengetahui memang ada Tuhannya Dan kelebihan bagi kita adalah Sudah disampaikan Kalau Tuhan itu adalah Allah Cuba kita renungi sama-sama teman-teman Beberapa hadis-hadis kudsi Berhubungan dengan Sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pertama adalah Hadis Bukhari Nabi SAW bersabda Allah berfirman Wahai hamba-hambaku Aku telah mengharamkan kezaliman Terhadap diriku Dan aku jadikan haram di antara kalian Maka jangan salim mendalimi Zalim artinya mengambil haknya orang lain Atau tidak memberikan hak orang lain Wahai hamba-hambaku Jin dan manusia Kalau seandainya kalian semua beriman Dengan iman yang satu Semuanya manusia miliaran Semuanya jin miliaran Beriman Kata sebagian ulama hadis Imannya seperti Nabi Muhammad Alihissalatu wassalam Luar biasa keyakinannya kepada Allah Luar biasa patuhnya dengan perintah Dan meninggalkan larangan Satu haiman Semuanya miliaran ini sama-sama Tingkat imannya Tidak akan mengurangi Ataupun menambah Sedikitpun dari kerajaan Dan kekuasaanku Wahai hamba-hambaku Jin dan manusia Kalau seandainya kalian Semuanya kufur Dengan satu kekufuran Kata ulama hadis Seperti Fir'aun semuanya Miliaran manusia Miliaran jin Semua mengaku Seperti Fir'aun mengaku Tuhan Maka tidak akan mengurangi Dan mengganggu sedikitpun Dari kerajaan dan kekuasaanku Wahai hamba-hambaku jin dan manusia Kalau seandainya Kalian semuanya berkumpul Di sebuah lembah Lalu semuanya Semuanya tidak terkecuali Meminta Apa yang dia inginkan Yang terbaik Semua Semua jin Semua manusia Minta apa saja Dan aku berikan semuanya Yang terbaik Yang mereka minta Tidak akan mengurangi Sedikitpun dari kerajaan Dan kekayaanku Kecuali seperti jari Yang dicelupkan ke lautan Lalu diangkat Tidak ada sesuatu yang kurang Bagi pencipta Allah Selalu dalam ayat Al-Quran Disebutkan Rabbus samawati wal ard Fatiras samawati wal ard Allah itu pencipta Dan pemilik semua Yang di langit dan di bumi Allah adalah Malikal mulk Raja yang sebenarnya Tentu untuk mempelajari Allah SWT Kita harus belajar agama Sehingga kita tahu Termasuk teman-teman Hari ini puasa di bulan Ramadhan Tahu kalau ini adalah Perintah sampai mencipta Allah Dan banyak hal yang Bisa kita dapat Merasakan secara keimanan Kita merasa Lebih dekat dengan agama Atau Allah Dan juga Secara kesehatan Kita dapatkan manfaatnya Tentu ini bisa diikuti Di materi saya Tentu tentang masalah Ramadhan bersama Rasulullah SAW Dan kemarin sempat kita bahas Sebenarnya di Doha Juga dalam hadith yang kedua Teman-teman sekalian Hadith yang lain Allah SWT Nabi SAW bersabda Allah berfirman Wahai Sekalian manusia Kalau seandainya Engkau yakin dengan Kerajaanku Maka pastikan Engkau tidak akan Butuh Dengan raja Siapapun Dan wahai Hamba-hambaku manusia Kalau seandainya Kalian menggantungkan Nasib kalian Padaku Maka pastikan Kalian tidak akan Membutuhkan Siapapun Selain aku Dan aku akan Penuhi kebutuhan kalian Wahai hamba-hambaku Allah SWT mengingatkan Poin penting sekali Kalau seandainya Kalau seandainya Kalian menggantungkan Nasib kepada Selain ku Maka kau akan Biarkan kalian Dengan sekutuku itu Orang yang bergantung Pada Allah SWT Lalu Meyakini Allah ada Kemudian dia terapkan Dalam kehidupannya Syariat yang telah turun Mana halal Dinikmati Mana haram Ditinggalkan Mana yang diperintahkan Dikerjakan Mana yang dilarang Dia jahui Terlebih lagi syariat ini Tergambarkan dalam kehidupan kita Sebagai sebuah kesuksesan Kalau kita ikuti Agama Allah ini Teman-teman sekalian Agama Islam Kita akan sukses kok Kenapa? Karena semuanya kebaikan disuruh Jujur Amanat Tanggung jawab Profesionalisme Dalam bekerja Kemudian bagaimana Menjadi suami yang baik Istri yang baik Anak yang baik Orang tua yang baik Tetangga yang baik Teman yang baik Masyarakat yang baik Semuanya Semua lini kehidupan Kehidupan sosial Individu Sosial Ekonomi Politik Semua diatur Semua punya tuntunan Dan luar biasa bagusnya Selain dijanjikan Pahala yang besar Juga Allah buat Apa yang diperintahkan Itu disuka oleh manusia Gak ada orang yang benci Dengan orang jujur Orang amanah Orang ramah Orang dermawan Semua orang suka Dan itu agama suruh Subhanallah Semua yang dilarang oleh agama Dilarang oleh Allah ini Seperti bohong Menipu Gunjing Mukul orang Ambil haknya orang lain Kasar Durhaka sama orang tua Apalah Semua yang agama larang ini buruk Dan Allah buat Allah benci Allah ancamkan hukuman Allah buat Manusia juga benci Teman-teman Kalau mau tahu dirinya baik atau tidak Sederhana Kalau tolak ukurnya Apa yang Allah anggap baik Pasti baik Apa yang Allah buruk Pasti buruk Dan kita bayangkan Kalau kita meninggal pada saat ini Kira-kira penilaian orang Di sekitar kita Baik atau buruk Nanti kita akan Kita akan tahu Nanti teman-teman lebih tahu tentunya Misal gini Kalau kita meninggal pada saat ini Kira-kira orang yang sekitar kita Nilai apa Oh si fulan Baik tuh Karena dia dermawan Dia ramah Bakti sama orang tuanya Dia selalu sholat di masjid Apa yang agama suruh Kalau kita kerjakan Begitu kita meninggal Pasti orang nilai baik Pasti Gak mungkin tidak Apa yang kita langgar dari agama Misal kita suka Bohong Dusta Zalim Kasar Apalah semua Kalau kita meninggal pada detik ini juga Maka lihat bagaimana penilaian orang Oh si fulan Itu orang jahat Biarin aja mati Orang malah senang Kalau kita meninggal Naudzubillah Jadi sebenarnya Secara kehidupan kita Masyarakat pun Sosial ini Itu tergambarkan tentang Kebenaran syariat Allah Kebenarannya jelas Ketentraman jiwa yang luar biasa Bisa didapatkan dengan menerapkan Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Juga Nabi s.a.w. bersabda dalam hadith yang lain Kepada seorang sahabat Ahfadillaha Yahfaduk Jaga hubunganmu sama Tuhanmu Allah Dia pasti akan menjagamu Ahfadillaha Tajithu tujahak Jaga selalu hubunganmu dengan Tuhanmu Allah Dia akan selalu ada di hadapanmu Kebutuhanmu akan dipenuhi Dan ketahuilah Wa'alam Lau anna ummat Ijtamaat Ala'ayyadurruka Bishan La'ayadurruka Bishan Illa katkataballahu Alak Ketahuilah kalau seandainya Satu ummat seluruh manusia ini Mau menyesatkanmu Mau menyusahkanmu Mau membahayakanmu Maka kau tidak akan ditimpa Kecuali yang sudah Allah catatkan bagimu Dan ketahuilah sebaliknya Lau anna ummat Ijtamaat ala'ayyadurruka Yang fa'uka Bishan La'ayam fa'uka Illa bishan Katkataballahu Alik Dan kalau seandainya Ummat ini berkumpul Untuk manusia ini berkumpul Untuk memberikanmu manfaat Maka tidak akan sampai padamu Kecuali apa yang sudah dicatatkan Oleh Tuhanmu Mereka tidak akan bisa Buat apa-apa Rufi'atil aklam Wajafatissuhuf Sungguh Pena yang dipakai untuk menulis Telah kering tintanya Dan buku di lohil mahfud Sudah ditutup Sudah dicatat semuanya Orang yang beriman Tenang sekali hidupnya Karena dia tahu semuanya Semuanya bocoran yang ada semua Dari pertama manusia diciptakan Sampai akhir nanti surga neraka Sampai tata caranya Semua sudah diketahui Beda dengan orang-orang yang kafir Orang yang tidak tahu Apalagi ateis Tidak punya panduan hidup Kita akan kuatkan teman-teman sekalian Bahasan kita pada kesempatan ini Dengan banyak sekali kisah Orang-orang salih Yang terdahulu Bagaimana bahagianya mereka Pada saat mereka Menjalin hubungan yang baik Dengan Allah Mereka punya panduan hidup Mereka punya kebahagiaan Ketenteraan jiwa Kita mulai dengan kisah Seorang tokoh yang mulia Namanya Muhammad bin Sirin Rahimahullah Muhammad bin Sirin ini adalah Salah satu ulama tabi'in yang Mishfur Dan beliau sangat terkenal Dengan ta'wil mimpinya Beliau tinggal di Iraq Satu waktu ada pasar baru dibuka di Iraq Muhammad bin Sirin seorang pedagang Beliau pun beli kiosk disitu Seperti mungkin kita lagi lihat pasar baru Kita ingin beli kiosk untuk dagang Asyarakat Asyarakat Iraq pada saat mendengar Ibn Sirin beli tempat disitu Mereka pun berlomba-lomba Membeli Karena tau disini ada ulama' Mereka bertetangga dengan orang baik Mereka kalau ada masalah Hukum-hukum mahkamah bisa bertanya Nyaman lah Orang pada rame beli tempat di pasar itu Gara-gara ada Ibn Sirin Ada dua kejadian yang Berhubungan dengan pasar ini Dan bagi teman-teman pedagang Tentu bisa ambil pelajaran Yang luar biasa dari kejadian ini Dan bagi kita juga yang bukan pedagang Mungkin tetap bisa ambil ibron dan pelajaran Karena pelajaran dari orang-orang yang baik ini Efek yang mereka dapatkan Akan kita dapatkan Kalau teman-teman mengikuti Historinya orang yang baik Kita juga Efek apa ke dia Efeknya yuk kita kalau kita ikutin Historinya orang yang buruk Efeknya apa ke dia Akibatnya juga akan kena ke kita Kalau kita ikuti langkahnya Seperti itulah Orang kalau sholat di masjid Orang kalau rajin ibadah Matinya dalam keadaan sujud misalnya Matinya lagi baca Quran Husnul khatimah Maka kita kalau ikutin itu akan sama Kalau orang yang ke diskotik Mabuk-mabukan segala macam Buat dosa, maksiat Mati tabrakan Mati berkelahi Mati ini Akan begitu Kita ikuti langkahnya Akibatnya akan sama Dan tidak akan berubah Kalau itu Makanya harus cerdas Kita tidak usah lagi ikuti Fir'aun sudah Allah binasakan Karena dia berdurhaka sama Allah Yang ikuti langkahnya Fir'aun Akan sama akibatnya Akan sama Orang yang beriman sama Allah Ikuti Nabi Musa AS Yang rivalnya atau lawannya Fir'aun Dia akan sama dengan Nabi Musa AS Akan selamat Sudah itu konsep dasarnya Seperti itulah Muhammad bin Sirin Rahimahullah Dan ini kisah yang luar biasa Sederhana sebenarnya Tapi luar biasa efek keimanannya Beliau pernah Atau setiap kali pedagang Datang ke Irak Teman-teman sekalian Maka yang paling pertama Ditawarkan produk Ibn Sirin Di pasar itu Kenapa? Karena Ibn Sirin Seorang ulama Dianggap bisa berkah Kalau transaksi dengannya Pasti dengan kejujuran Dan kalau Ibn Sirin Membeli barang Itu sangat teliti Masalah halal haramnya Kalau Ibn Sirin beli Orang semua pasar beli Walaupun mereka tahu Ibn Sirin beli dengan harga tertentu Misalnya Kemudian mereka beli lebih tinggi Kepada Ibn Sirin Tidak ada masalah buat mereka Yang penting Ibn Sirin sudah beli Sampai seperti itu Pada saat itu ya Belum ada Tidak seperti kita Ada majlis ulama Indonesia Misalnya di Indonesia Yang memberikan Mengeluarkan sertifikasi halal Ini tidak ada Jadi Ibn Sirin dianggap Kalau sudah mengatakan Boleh halal-halal Orang sudah anggap itu fatwa Seperti itulah Datang seseorang Membawa Banyak sekali Keju Diambil dari Wilayahnya Orang-orang Persia Yang belum masuk Islam Mereka banyak Menyembah-nyembah Api Masuk Irak dulu Masih wilayah Persia juga Tapi sudah dibebaskan Oleh komuslimin Masuklah Orang ini ke pasar Bawa banyak sekali Dalam jumlah partai besar Kemudian datang kepada Ibn Sirin Dan berkata Ibn Sirin Ini keju Beli Saya tawarkan Harganya sekian Dari saya Anda bisa jual Sekian kepada Pedagang-pedagang ini Di sini Pedagang ini Masih bisa jual Dengan harga sekian Untungnya ada Karena harga keju ini Di luar harganya sekian Jadi sudah jelas semuanya Berapa Ibn Sirin beli Berapa Ibn Sirin bisa untung Berapa juga orang pasar bisa jual Dan dapat keuntungan Seperti itulah Waktu itu di prediksi Kalau dalam kisah ini Dikatakan sekitar Keuntungan 40 ribu dinar Mas Besar sekali Keuntungannya Kalau kita Mungkin hitungannya Ratusan juta Pada saat itu Ibn Sirin Punya pertanyaan Satu kecil Sederhana kepada orangnya Dia bilang Apakah kejumu ini halal? Itu pertanyaannya Apakah kejumu ini halal? Halal artinya Allah boleh kan enggak? Ada campuran haram atau enggak? Jawaban orang itu apa? Hai Ibn Sirin Keju Susu Campur garam Dikeringin Selesai Apa masalahnya dengan haram? Kata Ibn Sirin Tidak demi Allah Keju dari wilayah Orang-orang non-muslim Seringkali Supaya bisa tahan lama Mereka campur dengan Lemak hewan Dan lemak hewan ini Bisa saja dari hewan yang haram Dari babi Dari anjing Dari apa Enggak Saya harus pastikan Kalau kamu sebagai Seorang muslim Bisa menjamin Untukku Kalau keju ini halal Dan kau tanggung jawab Depan Allah hari kiamat Saya beli Ini bobotnya berat Kalau kau bisa tanggung jawab Depan Allah hari kiamat Saya beli Enggak ada masalah Orang ini bilang Enggak Saya enggak berani Saya juga enggak tahu Belum cek ini Tapi saya pikir Keju biasa Kata Ibn Sirin Maaf saya enggak beli 40 ribu dinar Atau 45 Atau 40 ribu dirham Intinya keuntungan Yang sangat besar Ditinggalkan oleh Ibn Sirin Pasti-pasti Untung ini Dan Ibn Sirin Kalau beli barang Tidak pernah tinggal Sehari pun di tokohnya Orang langsung Perebutkan Kalau itu orang-orang Pasar pada beli semua Habis langsung Untung hari itu juga Ditinggalkan sama dia Ringkat cerita Orang ini pun cari Pembeli yang lain Sudah pergi Tinggalkan Ibn Sirin Besok pagi Besok pagi Ada satu orang datang Transaksi di tokohnya Ibn Sirin Beli barang Harganya Dua dirham Dua dirham ini mungkin Kalau rupianya 10 ribu rupiah Tidak besar Orang ini banyak Bertanya agama Sambil belanja Sambil bertanya agama Dia mau pulang Rupanya dia lupa Kalau barang itu Belum dibayar Dia keluar Mau keluar dari tokoh Kata Ibn Sirin Hai saudaraku Barang itu belum kau bayar Dia bilang Saya sudah bayar Dia lupa rupanya Orang ini ngotot Sudah bayar Kata Ibn Sirin Kau belum bayar Suara mereka agak besar Tetangga-tetangga Ibn Sirin Pada datang semua Ada apa nih Orang pada lihat Kok Ibn Sirin Tumben-tumbennya Ribut dengan seseorang Lalu mereka bilang Ada apa Ibn Sirin Orang ini mau bawa barang Belum dibayar sama dia Dan harganya Dua dirham Kata orang itu Demi Allah saya sudah bayar Kata Ibn Sirin Demi Allah kau belum bayar Bersumpah gara-gara Dua dirham Maka orang-orang pasar Mengatakan Wahai Ibn Sirin Orang itu kena malu Ayo dibayar sama dia Dibayar sama dia Kemudian dia pergi Kata orang-orang pasar Wahai Ibn Sirin Kami belum bisa faham Keputusan Anda Kemarin Anda meninggalkan Empat puluh ribu dirham Atau dinar Karena syubhad Nggak jelas Kan Anda tidak mau untung Sudahlah Tinggalin aja keuntungan besar begitu Dan hari ini Anda bersumpah Atas nama Allah Mempertahankan dua dirham Bagaimana kami memahami ini Kata Ibn Sirin Iya demi Allah Saya akan bersumpah Atas nama Allah Karena saya tahu Saya tahu pasti Dia belum bayar Kalau dia pergi Maka jadi haram buat dia Kalau dia pergi Benda itu jadi haram buat dia Dan Saya berdosa Dia pun berdosa Maka saya bersumpah Untuk dua dirham itu Jadi Ibn Sirin bukan bersumpah Karena duitnya Justru karena Kasian pada si muslim ini Dia bisa makan yang haram Lihat bagaimana Orang yang faham Hubungannya dengan Allah Dia enggak main-main ini Teman-teman sekarang Jadi bukan cuma Sekedar keuntungan Tapi bagaimana Menerapkan syariat agama Kejujuran Ya Dan menyelamatkan Orang lain pun Dari kesalahan Di dalam transaksinya Yang kedua Yang terjadi di pasar Beberapa hari setelah itu Ada pedagang lain Lagi datang Membawa Madu Madu yang dibawa Bergentong-gentong Besar Banyak Madu asli Bagus Dia bilang Madu saya asli Belilah Sama biasa Harganya sekian Dari saya Anda bisa jual sekian Ke pasar ini Pedagang juga Masih jual sekian Harga di umumnya Di luar ini Sekian harganya Jadi sudah pasti untung semua Kata Ibn Sirin Saya lagi enggak punya duit Toko saya ini Kebetulan baru diisi barang Semua Udah enggak ada duit Kalau cashnya enggak punya Kata orang itu Enggak apa-apa Jatuh tempo Beli aja Dua minggu Tiga minggu Enggak ada masalah Bayar Kalau Ibn Sirin Baiklah Kalau jatuh tempo Enggak ada masalah Dibelilah Madu tersebut Banyak sekali Oleh Ibn Sirin Orang-orang pasar juga Waktu itu kebetulan Sudah menjelang malam Sore menjelang maghrib Biasanya mereka Habis maghrib Sudah tutup toko Atau menjelang maghrib Mereka sudah tutup Malam hari Mereka enggak jual Karena zaman dulu Enggak ada lampu Kayak kita penerangan kan Orang kalau malam Sudah enggak dagang Biasanya Orang-orang Besok pagi Mereka jual lagi Akhirnya orang-orang pasar Sudah siap mau beli madu itu Tahu Ibn Sirin beli Mereka sudah siap mau beli Besok transaksi Malam hari Ibn Sirin tutup toko nya Rupanya Gentong yang ada madu itu Satu gentong besar Yang Itu Lupa ditutup oleh Ibn Sirin Lupa ditutup oleh Ibn Sirin Besok pagi Ibn Sirin buka toko nya Rupanya Di dalam Di atas madu itu Ada tikus mati Ada tikus mati Kira-kira teman-teman Saya mau tanya jujur Kalau terjadi pada antum Madunya diapakan Yakin Satu gentong 250 kilo Baiklah Berselisih para ulama Apa teman-teman Ibn Sirin lakukan Begitu dilihat Dia panggil pegawainya Angkat nih gentong Bawa Di belakang pasar ada sungai Diangkat Gentong itu berat Diangkat Lebih dari 6 orang 7 orang yang angkat Karena beratnya luar biasa Diangkat Orang-orang pasar Lihat Ibn Sirin bawa madu Mau jual dimana Kita mau beli nih Ditanya Ibn Sirin Mau dibawa kemana Ibn Sirin diam Orang-orang pasar pada ikuti Mau dijual kemana nih madunya Kita sudah mau beli Pas tiba di sungai Ibn Sirin buang semua Suruh buang semua Alirin di air Kata mereka Ibn Sirin Madu asli mahal Ngapain dibuang Kata dia Saya buka toko Saya temukan ada tikus di atasnya Maka kata mereka Ibn Sirin Tikus di atas madu Tarik tikusnya Ambil madunya Buang yang bagian atas Yang lainnya jual Apakah jawaban Ibn Sirin Perhatikan orang yang sudah Punya keimanan Teman-teman kepada Allah Dia bilang Tidak demi Allah Siapa yang bisa Menjamin Buat saya Di antara kalian Tetesan mana Yang aman Dari bakterinya Bangke tikus itu Dari racunnya tikus itu Siapa yang bisa jamin Kalau saya Seperti yang kalian lakukan Cabut tikusnya Buang bagian atas Kemudian saya dagang Ternyata ada satu tetes Dari madu yang tersisa itu Yang dibeli oleh Saudara saya muslim Dan ternyata itu ada Racunnya Maka saya berkata Menipunya Dan saya akan dihisap Oleh Allah hari kiamat Dibuang satu gentong besar 250 kilo madu Besar sekali Dibuang semua gara-gara itu Berjalan waktu teman-teman sekalian Pemilik madu datang Tiga minggu kemudian datang Tanya Ibn Sirin bagaimana Ceritanya begini Madu mu ini Masukin tikus segala macam Saya buat karena saya takut Menipu muslimin Dan kalau kau mau Saya punya duit sekian Ada uangnya sekian Tapi duitnya Ibn Sirin Belum cukup untuk bayar Madu sebanyak itu Ambil sebagian duit ini Ambil sebagian juga barang Sudah selesai ngeramasan Kata dia tidak Saya gak mau Saya mau cash Kata Ibn Sirin gak bisa Kalau kau mau jatuh tempo lagi silahkan Baiklah Tiga minggu lagi gak masalah Subhanallah Dengan hikmah Allah Ada yang Allah inginkan disini Tiga minggu kemudian Ibn Sirin juga masih Belum bisa mengumpulkan Kecuali Setengah dari uang itu Baru setengahnya Orang itu datang lagi Sudah enam minggu berarti kan Ibn Sirin mana tagihannya Belum ada duit Ada setengah nih Dari total modal kamu Ya uang kamu Sisanya ambil barang Dia bilang gak Saya gak mau Harus cash Dan sudah banyak lama waktunya Kata Ibn Sirin ini yang saya punya Kata dia kalau gitu Saya akan lapor ke hakim nih Ke pengadilan Kata orang itu Kata Ibn Sirin laporkan Pergilah orang ini ke hakim Lapor Kisahnya begini-begini Panggil Ibn Sirin Datang ke pengadilan Lalu hakim tanya Wah Ibn Sirin apa yang terjadi Kata Ibn Sirin Saya beli madu dari saudara ini Enam minggu yang lalu Kemudian pada saat saya Malam tutup toko Saya lupa tutup Ada tikus masuk Maka saya buang Alirkan di sungai Karena saya takut Mengipu kaum muslimin Sekarang saya sudah Kasih uang setengah Ada sisa Ada uang pasti setengah Sisa yang saya suruh Ambil barang Tapi dia gak mau Ditanya orang pemerik barang Dia bilang Saya gak mau Saya mau uang saya cash Kata hakimnya Kalau begitu Ibn Sirin Anda sudah berikan Kesaksian diri anda Anda akan kami tahan Di penjara Sampai anda bisa Melunasinya Apa jawabannya Ibn Sirin Baiklah Dia tanggung Konsekuensi yang baik Saya masuk penjara Masuk penjara Ibn Sirin Gara-gara perbuatan ini Masuk penjara Waktu masuk penjara Orang-orang yang di penjara ini Semua kenal Ibn Sirin Ulama Walaupun orang-orang jahat Kenal siapa dia Ulama yang tidak ada Yang tidak kenal namanya Dari kalangan tabi'in Masyur sekali Sampai penjaga penjara Bilang apa Wahai Ibn Sirin Saya ini penentu Keputusan di penjaranya Orang masuk keluar Di tangan saya Dan saya tahu Siapa anda Maka saya memberikan Anda kesempatan Malam hari Pulanglah Ketemu istri sama anak Tidur Besok pagi datang ke sini Masuk penjara lagi Gak apa-apa Sambil tunggu kasus anda selesai Kira-kira teman-teman Kalau kita begini Ditawarkan pulang gak? Disuruh pulang Apa kata Ibn Sirin Demi Allah Aku tidak akan mendukung kau Untuk melanggar pemerintah Aku tidak akan keluar Sampai Allah Memberikan jalan keluar Dari masyarakat Karena aku sudah jujur Subhanallah Berita Ibn Sirin Tersebar Satu Iraq Satu Iraq Orang dengar ceritanya Ibn Sirin di penjara Gara-gara tikus Masuk di madunya Dia alirkan ke air Dan dia tidak Tidak mau menipu muslimin Gara-gara itu Orang-orang pada berlumba-lumba Menyumbang duit Untuk Ibn Sirin Dan duit yang terkumpul Teman-teman sekalian Bisa membeli Itu kan tadi Satu gentong madu ya Uang yang terkumpul Bisa membeli Sepuluh gentong madu Begitu Jadi akhirnya Dibayar sambil Ibn Sirin Satu gentong itu Ada plus Nilai Sembilan gentong madu Yang lain Keuntungan Hiba dari orang-orang muslimin Lihat bagaimana Allah membalas Kejujuran seseorang Karena jujur Allah keluarkan dia Dari penjara Bahkan Allah berikan Keuntungan tanpa dagang Seperti itulah Teman-teman sekalian Allah subhanahu wa ta'ala Kalau turun tangan Dalam masalah kita ini Luar biasa Sakit parah pun Yang ciptakan kita Allah Yang ciptakan penyakit Allah Yang bisa sembuhkan Allah Dokter dan resep obat itu Hanya perantara Kenapa banyak diantara kita Berobat ke dokter Tidak sembuh teman-teman sekalian Karena andalanya dokter terus Tidak pernah coba Sebelum berobat teman-teman Berdoa dulu Ya Allah Jadikan dokter dan obat ini Penyembuh saya Penyembah saya sembuh Itu baru bisa Sembuh kok dengan Orang minum air hangat Bisa sembuh kok Kalau Allah mau Orang tidur sedikit Orang tidur sudah sembuh Dari penyakitnya Banyak terjadi masalah itu Nabi Ayyub A.S. 20 tahun Kena penyakit kusta Allah sembuhkan Dalam hitungan menit Pada saat sudah 20 tahun Dicoba sama Allah Dengan ada mata air Allah munculkan Di bawah teranjangnya Lalu dia pakai mandi A.S. Dan banyak kisah-kisah Yang berhubungan Dengan masalah seperti ini Kita lihat bagaimana Di sini teman-teman sekalian Kejlian Ibn Sirin Rahimahullah Dalam Meyakini Ada Tuhannya Allah Dan bagaimana Kalau dia jaga hubungan Dengan Allah Seperti hadith tadi Ihfadillah Yahfaduk Jagalah hubungan Sama Allah Allah akan selalu Menjaga hubungan Denganmu Ihfadillah Tajidhu tujahak Jagalah hubungan Sama Allah Maka dia akan selalu Berada di hadapanmu Ibn Sirin sangat berpegang Pada hadith ini Maka akhirnya Allah SWT Memberikan jalan keluar Yang luar biasa Dalam kisah yang lain juga Beliau pernah menasihatin Seseorang di Irak Ini kisah yang berbeda Sudah bukan lagi di pasar Ibn Sirin pernah melewati Seorang anak muda Teman-teman sekalian Anak muda ini Mencacimaki Seseorang yang bernama Hajjaji bin Yusuf Hajjaji bin Yusuf ini adalah Orang yang zalim Terkenal sekali dulu Dia panglima perang Dia tangan kanannya Khalifah Dan orangnya luar biasa Semua dibunuh orang yang Tidak cocok sama dia Walaupun ulama Termasuk yang terakhir dibunuh oleh Hajjaji bin Yusuf adalah Sa'id bin Jubair Rahimahullah Ulama tabi ini yang mesyur Dibunuh sama dia Sampai Sa'id bin Jubair Sempat berdoa Mengatakan Ya Allah Jadikanlah aku korban terakhirnya Hajjaj Dan bunuhlah Hajjaj Dengan pembunuhan ini Sama dengan 100 kali lipat 100 ribu kali lipat dari ini Maka setelah Membunuh Sa'id bin Jubair Hajjaj pun Mulai hari itu Kesakitan dan setiap malam Mengatakan Aku telah dibunuh oleh Sa'id bin Jubair Aku telah dibunuh Sampai akhirnya Kemudian dia mati Mengenaskan Hajjaj bin Yusuf ini Orang yang zalim Luar biasa Yang jelas Ada satu orang suka Mencacimaki Hajjaj Dilewati oleh Ibn Sirin Lalu Ibn Sirin Mendengar itu Apa yang dia bilang Dengarkan kalimatnya Saya bacakan dalam bahasa Arabnya Sah Ya bena'ahhi Diamlah wahai anak saudaraku Apa maksudnya anak saudara Jadi orang-orang Arab Teman-teman sekarang Kalau dia menghormati seseorang Dia mengatakan Wahai anak saudaraku Maksudnya ayahmu saudaraku Dalam agama Sahya ibn Akhi Dia muahai anak saudaraku Fa'inna Hajjaj Aqbala ila rabbihi Ketahuilah Hajjaj yang sedang Kamu cacimaki itu Sedang menuju Ketuhannya Wa innaka Innama taqdimu Alallahi Yawmal kiyamah Dan kamu juga Lagi menuju Kepada Tuhanmu Dan kalian berdua Sedang menuju Kepada Allah Dan akan dibangkitkan Bersama-sama Pada hari kiamat Dan pada saat Nanti kau dibangkitkan Pada hari kiamat Maka engkau akan Menemukan pada saat itu Menunggu hisapmu Kau akan temukan Dosa terkecilnya Hajjaj Maaf Dosa terbesarmu Yang kau kerjakan Lebih berat Daripada Dosa terkecil Yang Hajjaj pernah lakukan Kalau kau dihisap Hari kiamat Nanti pada saat Ditimbang amalmu Dosa yang paling besar Yang kau lakukan Akan kau temukan Lebih berat Itu lebih 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 ringan Daripada Dosa terkecilnya Hajjaj Mertinya Kau berharap Dosanya Hajjaj saja Yang kau lakukan Lalu beliau mengatakan Falikul limri'in sya'nun yughnih Ketahuilah Setiap orang itu Akan Bertanggung jawab Dengan apa yang dia lakukan Wa'alam Annallah Azza wa Jalla Sayaktassu minal hajjaj Mimman zalamahum Wayaktassu lil hajjaj Mimman yadlimu'na Dan ketahuilah Dan yakinilah Bahwasannya Allah pasti akan Membalas Hajjaj Dari semua orang Yang dia telah zalimi Dan sebaliknya Allah juga akan Memberikan haknya Hajjaj Dari orang-orang Yang mendaliminya Ini nasihat yang Luar biasa Mulai hari ini Jangan pernah kau sibuk Untuk mencacimaki orang lain Jadi subhanallah Saya coba berbagi juga Dengan masalah ini teman-teman Saya pernah Beberapa tahun lalu Waktu pertama Jalur basway dibuka Di Jakarta Kan sempat macet Maka saya Satu mobil saya Ayah saya Kemudian ada teman Sahabat dekat beliau Allah irham sudah meninggal Beberapa bulan yang lalu Dengan ada satu orang Yang bawa mobil Kebetulan Itu kan jalan lagi Macet Kami lagi ngobrol-ngobrol Masalah Agama Terus sampai ke Masalah Jakarta Teman ayah saya Sempat bilang Ini apa nih Jalur basway Macet ini Itu segala macam Sampai sempat Seakan-akan menyinggung Orang yang membuat Jalur basway itu Terus saya bilang begini Ami Ami Bisa anda bicara sebentar Dia bilang Bisa Khalid Silahkan Saya bilang Kalau seandainya Ami Yang membuat Jalur basway ini Salah Dalam perbuatannya Dia punya Tuhan Sebagaimana kita punya Tuhan Allah Maha Adil Akan menghukum dia Tapi Antum yang membicarakan Tentang Perbuatannya Dan Antum Anggap aib Kalaupun dia salah Dia dosa dengan perbuatannya Antum salah dengan Giba Antum Salah dengan Guncingan ini Kecuali kalau kita Bisa nasihatin Ke dia langsung Bukan bicara di belakang Bukan giba namanya Nasihat Tapi kalau kita bicara Di belakang Apalagi Enggak ada urusannya Memprotes perbuatan orang Belum tahu itu benar Atau salah Nah kita tanggung jawab Kalau dia salah Dia berdosa Antum juga berdosa Kena giba Kalau dia benar Dia dapat pahala Antum tetap Dapat dosa giba Pertanyaan anak Bisa gak Antum Datang minta maaf Pada gubernur Dan mengatakan Mohon maaf Kalau seandainya dia benar Kalau gak bisa Ingat Hari kiamat Pahala Antum Akan dihabiskan Sabda Nabi S.A.W. jelas Masalah itu Apakah kalian tahu Siapa orang yang bangkrut Kata para sahabat Ya Rasulullah Orang yang dirham Dan dinarnya Habis Dagang Kalah Bangkrut Kata Nabi S.A.W. bukan Orang yang bangkrut Sebenarnya itu gampang Kalau cuma dirham dan dinar Emas perak hilang Gampang itu Kata Nabi S.A.W. bukan Orang yang bangkrut Sebenarnya orang yang datang Pada hari kiamat Membawa lengkap Pahala sholat Pahala zakat Pahala haji Ya pahala apalah ya Ibadah-ibadah ini Dan dia datang dari sisi lain Pernah mencacimaki orang yang ini Pernah memukul orang yang itu Pernah mendalimi orang yang ini Dan orang-orang ini Akan datang Di mahkamah Allah Menuntut Diberilah pahala-pahalanya Dibagi-bagi ke orang-orang Yang menuntut ini Karena tidak sempat Mengembalikan haknya di dunia Kata Nabi S.A.W. Fa'infuniyat hasanatu Kalaupun dosa-dosa Pahalanya sudah habis Masih ada yang nuntut lagi Diambil dosa-dosanya Orang yang nuntut Ditimpakan kepada dia Jadi habis pahalanya Yang dia sudah kerjakan selama ini Dosa-dosa orang Ditimpakan lagi kepada dia Maka dia dilempar Gara-gara itu ke dalam neraka Lebih jauh antara jarak timur dan balap Ini adalah orang yang Bangkrut yang sebenarnya Ini orang yang bangkrut yang sebenarnya Ini dimaksud teman-teman Dengan nasihat beliau Mengatakan apa? Maka ketahuilah Allah pasti akan mengambil Hak-hak orang yang telah Didalimi oleh Hajjaj Tidak usah khawatir Hari kiamat pasti akan diambil semua Dan ketahuilah Allah juga akan memberikan Hak Hajjaj Jadi orang yang mendaliminya Maka mulai sekarang Jangan kau sibukkan dirimu Membicarakan aib orang lain Gak durusan sama kita Teman-teman sekalian Jangan pusing dengan keadaan orang Ada orang subhanallah Sengaja fudul Mencari tahu Masalahnya orang Lihat tetangganya Pakai mobil apa Kenapa mobil baru Hari ini pakai baju apa Sibuk dengan itu Masuk rumah orang Cari tahu dapurnya pakai piring apa Gelas apa Kenapa sofanya warna ini Kenapa godanya warna itu Terbukti pertanyaan yang banyak Dilemparkan Kenapa kau beli warna ini ya Kenapa kau pakai mobil itu ya Urusan orang Dia mau beli mobil apa Dia mau pakai baju apa Urusan dia Ngapain kita campuri Yang kita urus-urus diri kita sendiri Kita sendiri punya aib banyak Umar bin Khattab mengatakan Ketahuilah jika kau ingin Mencelah seseorang Maka celah dirimu dulu Karena aibmu lebih banyak Daripada dia Gak boleh Kita harus garis bawah Ini nasihat yang luar biasa Dan ini tidak mungkin Kecuali orang itu Karena beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dia tahu tentang bobot Kalau dia berhubungan dengan Saat pencipta Allah akan berikan Manfaat kepada dia Dan kalau dia Bermaksiat atau melanggar Maka Allah akan hukum Ketahu satu hal juga Teman-teman sekalian Kalau perbuatan pahala Itu pasti akan membuat Ketantraman jiwa Dan juga mendatangkan Efek balasan yang besar Dari perbuatan itu Maksudnya lebih besar Daripada perbuatan itu Begitu pula Perbuatan dosa Itu menyempitkan jiwa Dan Dia punya efek balasan Juga lebih berat Daripada perbuatannya Saya kasih contoh Sebuah hadis Tentang sholat duha Misalnya Kalau sebentar kita bubar Belum sempat Azan duhur Misalnya Teman-teman Ada kesempatan Duhal kerjakan Walaupun cuma dua rakaat Sabda Nabi S.A.W. Dalam tubuh manusia Ada 360 sendi Dan ini penelitian medis terakhir Tubuh manusia memiliki 360 sendi Saya ada cuplikan Seorang sheikh Bicara sama seorang dokter Kata sheikhnya Mungkin anda keliru meneliti Dia bilang tidak Ini pakai alat canggih 360 sendi Kata sheikhnya Subhanallah Kami sudah tahu Itu dari 1400 son yang lalu Dari Nabi kami Kata Nabi S.A.W. Dalam tubuh manusia Ada 360 sendi Setiap hari Seseorang itu Harus bersadakah Untuk setiap sendinya Agar bisa aman Jadi kalau kita anggap Misalnya sendi Telapak tangan Jari kita ini Ini kan ada tiga nih Satu ini misalnya Patah Maka Satu sendi ini Satu juta rupiah Misalnya Tentu mahal Lebih mahal dari itu ya Kalau 360 sendi Berarti kita punya 360 juta minimal Kita harus keluarkan Tiap hari Agar jahat Jahat kita ini sehat Dan apa kata Nabi S.A.W. Dan dua rakaat Solat duha Menutupi Sadaqah 360 sendi itu Artinya dijamin Tulang-tulangnya Akan aman Sehat Sampai besok Dua rakaat Solat duha ini Lima menit Tujuh menit Oh kalau sudah sujudnya lama Itu sepuluh menit Kalau kita di Indonesia Masya Allah Tidak usah diajar Masalah cepat Solat Juara semua Allah Tapi ini dua rakaat teman-teman Lima menit Luar biasa Cuma itu saja Aman 360 Lihat ya Efek daripada amal salih Sedikit Tapi balasannya besar Seperti itu Begitu juga dengan masalah puasa Misalnya teman-teman Sengaja lagi puasa Ramadhan Apa kata Nabi S.A.W. Siapa yang berpuasa Dalam hari siri wa'id muslim Berpuasa satu hari Karena Allah Maka Allah Kan jauhkan dia Dengan satu hari itu 70 tahun Dari api neraka Tidak seimbang 12 jam Kita puasa Cuma dari Azan subuh Sampai azan maghrib Kemudian Kita selamat Dari neraka 70 tahun Dengan satu hari Kalau satu bulan Kayak Ramadhan sekarang 70 kali 3 Berapa ribu tahun Kita dijauhkan Dari api neraka Seperti itulah Sama juga dengan Dosa teman-teman Hati-hati dengan Perbuatan dosa Karena Efek hukumannya Lebih berat Daripada perbuatannya Misal Kalau ada seseorang Buat nota palsu Di perusahaan Satu juta rupiah Misalnya Kalau kita nilai Di negara kita Di Indonesia Allah tidak akan Menghilangkan Dari dia Sebagai hukuman Satu juta Tidak Allah akan Hilangkan Seratus juta Allah akan Hilangkan Seratus juta Allah akan Buat dia sakit Masuk rumah sakit Biaya rumah sakitnya Seratus juta Efek dari Curi Satu juta Orang zina Satu jam Di kamar hotel Sudah cukup Allah buat Dia berpenyakitan Sepuluh tahun Penyakit kronis Jadi efeknya Besar Tidak perlu Kita buat dosa Dosa Tidak usah Dicoba Dosa untuk Diketahui Kalau itu pelanggaran Jangan dicoba Kita lagi naik motor Ugal-ugalan Tahu kalau jatuh Sobek lututnya sakit Tidak usah dicoba Sobek dulu lututnya Baru bilang Oh saya tahu Supaya saya tahu rasanya Tidak perlu tahu rasanya Tidak perlu dicoba kok Jadi orang baik aja Enak kok orang jadi baik itu Punya ketenangan jiwa Orang yang sudah terapkan agama Dalam hidupnya Dia akan punya ketenteraan jiwa Pasti Karena terpandu terus Dalam hidupnya Dari halal ke halal Dari halal ke halal Dari perintah ke perintah Seperti itulah Kita pindah ke kisah orang lain Teman-teman sekalian Dari para tabi'in Al-Faq bin Abi Rabah Rahimahullah Salah satu ulama tabi'in Yang masyur tinggal di Mekah Al-Faq ini teman-teman Disebutkan Kiri fisiknya oleh para ulama Tidak ada hubungannya sebagibah Tapi untuk menunjukkan Kebesaran Allah SWT Al-Faq bin Abi Rabah adalah Orang yang berkulit hitam Budak berkulit hitam Badannya kurus Rambutnya keriting Matanya satu rusak Kakinya satu pincam Secara fisik Orang kalau lihat Orang mungkin tidak mau berteman Sama dia Tapi ulama' besarnya Tabi'in, masyur Sampai Abdullah bin Umar Radiyallahu anhumah Pada saat datang ke Mekah Dan dikerumuni oleh masyarakat Mekah Lalu beliau berkata Hai masyarakat Mekah Aneh kalian Datang bertanya pada saya Sementara di Mekah Disini ada Apa bin Abi Rabah Apa bin Abi Rabah Ini adalah orang yang masyur Dengan kesolehannya Abdullah bin Umar Radiyallahu anhumah Memberikan tazkianya Rekomendasinya Kalau orang ini layak Dijadikan sebagai ulama Beliau punya kesolehan yang luar Biasa banyak kisahnya Teman-teman sekarang Di antaranya Di antaranya adalah Beliau pernah Ditunjuk langsung oleh Khalifah Suleiman bin Abdul Malik Khalifah Umawi Suleiman bin Abdul Malik Untuk menjadi mufti di Mekah Di musim haji Ini haji teman-teman Sampai hari ini Tidak boleh sembarangan yang Duduk disitu sebagai mufti Kerana haji Tidak boleh meleset Tidak boleh salah Dan Atta bin Abi Rabah Adalah termasuk ulama Yang tidak pernah salah Dalam fatwa Jelis sekali Sampai Khalifah Suleiman bin Abdul Malik Ini terkenal juga Dengan kesolehannya Menunjuk dia Pokoknya di Mekah Tidak boleh Di musim haji Berikan fatwa Walaupun penuh ulama Kecuali Atta bin Abi Rabah Datang di kemahnya Tanya dia Gitu lah Suleiman bin Abdul Malik Setelah menunjuk itu Di musim haji Rupanya dia datang haji Sama anak-anaknya Sama dayang-dayangnya Sama pasukannya datang Pengawal-pengawalnya Selesai Tiba Di Mina Tanggal 8 Hari Taruhiah Setelah masuk di kemah Segala macam Kemah kerajaan Besar Mewah Segala macam Dia bilang Sama pengawalnya Aina sahibukum Mana Mana pemimpin kalian nih Maksudnya Atta bin Abi Rabah Mana ulama kalian Kata mereka Ya amir mu'min Ini ada di kemahnya Lagi memberikan fatwa Muslimin lagi antri Di depan kemah Makanya Yang dilakukan Teman-teman sekalian Di sini adalah Yang dilakukan adalah Amir mu'min Mereka bilang Apakah kami mau Panggilkan Kata Khalifah Waktu itu tidak usah Saya yang datang ke sana Sebagai penghormatan Kepada para ulama Datanglah Suleiman bin Abdul Malik Ke kemahnya Atta bin Abi Rabah Waktu dia datang Orang lagi antri semua Orang melihat Khalifah datang Orang pada minggir Atta bin Abi Rabah Melihat Khalifah Masuk kemahnya Dia berdiri Lalu disambutlah Khalifah Pelukan segala macam Setelah duduk Ngobrol Apa kabar segala macam Lalu kata Atta bin Abi Rabah Apa gerangan yang membuat Anda datang ke sini Wahai Amir mu'minin Wahai raja Pemimpin orang yang beriman Apakah Fatwa Fatwa Untuk negara Atau fatwa Untuk Anda pribadi Kata Suleiman bin Malik Fatwa pribadi Ada beberapa hukum-hukum agama Yang saya belum faham Maka saya mau bertanya kepada Anda Tiba-tiba Satu hal Perilaku Atta bin Abi Rabah Yang mengagetkan Khalifah Mengagetkan juga Orang di sekitarnya Beliau berdiri Lalu berkata Mohon maaf Wahai amir mu'minin Silahkan Anda keluar dari Kemah Dan antri bersama muslimin Ini secara fisik Tadi saya bilang Pinjang kakinya Matanya satu buta Kulit hitam Badannya kurus Luar biasa Tapi ulama besar Dan yang menunjuk dia Adalah Khalifah ini Khalifah lagi datang Meminta fatwa Tapi karena fatwa pribadi Disuruh antri Sama muslimin Dan sudah bilang Karena ini fatwa Anda pribadi Silahkan Anda Antri bersama muslimin Karena mereka sudah Antri sebelum Anda Kalau fatwa berhubungan Dengan pemerintahan Saya akan dahulukan Anda Orang-orang di sekitar Suleyman bin Abi Malik Ini marah sebenarnya Tapi melihat Khalifah diam Khalifah juga orang Beriman kepada Allah tahu Dia berdiri Dia pergi antri Antri di luar Panas-panas Atta bin Abi Rabah Sama sekali Tidak menganggap Ada raja di luar Orang datang muslimin Tanya fatwa hukum Sampai selesai Datang yang kedua Sampai di gilirannya Suleyman bin Abi Malik Perlu teman-teman tahu ya Suleyman bin Abi Malik Ini termasuk Khalifah yang sangat Masyur Dan dianggap Khalifah terkuat Di dinasti Umawiyah Di kerajaan Umawiyah Yang berdiri Dari tahun 40 Hijri Sampai 132 Hijri Luar biasa Kekuasanya meluas Kemana-mana Pasukan militernya Sangat kuat Setelah selesai Dia Amir Muminin pulang Ke kemahnya Dia tahu Suleyman bin Abi Malik Dia tahu Dia juga orang beriman Sama Allah Dia tahu ada Ada masalah sebenarnya Ada sesuatu yang Sedang berkecamuk Di hati anak-anaknya Dayang-dayangnya Sejala macam pengawalnya Digumpulin semua Lalu dia mengatakan Wahai anak-anakku Setelah tahmid Dan salawat Peran Nabi S.A.W.T. Saya tahu Apa yang terganjal Dalam hati kalian Tapi ketahuilah Sesungguhnya Orang itu Tidak menghinakun Seperti tadi Kecuali karena ilmunya Allah S.A.W.T. Muliakan dia Maka belajarlah ilmu Karena ilmu-ilmu itu Akan melampuhi Singasana-singasana raja Belajarlah ilmu Karena dengan ilmu Maka Semua orang yang bodoh Bisa jadi pintar Dan dihormati Ini pelajaran yang pertama Dari Apak bin Abi Rabah Bagaimana Orang yang ditunjuk oleh Khalifah Bisa Tidak takut Sama sekalipun Sama Khalifah Yang berhubungan Dengan masalah kebenaran Kalau kita Jangankan Datang seperti ini Mungkin cuma ketemu saja Kita akan tinggalkan semuanya Untuk ngobrol sama Presiden Atau sama raja Tapi ini Subhanallah Orang yang faham Kalau dia adalah Pegawai kerajaan Yang sebenarnya Banyak orang Subhanallah Teman-teman Bangga ketemu dengan Presiden Bangga ketemu dengan Raja Mungkin sekali Saya seumur hidup Sudah sebuah penilaian yang besar Sadar gak kita Teman-teman Sebagai orang yang beriman Setiap hari Setiap saat Kita bisa bertemu Dengan raja yang sebenarnya Allah Tanpa ada yang jaga Saya waktu di Jakarta Kemarin Ada yang tanya Raja Salman datang Ustaz Khalif ketemu Sama raja Salman gak Saya bilang Saya Alhamdulillah Tiap hari ketemu raja Lama baru mereka ketawa Oh ya baru faham Saya tiap hari ketemu Dengan Allah Raja yang sebenarnya Kalau raja Salman Saya gak ketemu memang Apalagi di malam hari Di saat ahjud Berdua sama Allah Bermunajat Sampaikan semua hajat kita Ini poin penting Teman-teman sekarang Saya subhanallah Tahun lalu Datang ke Qatar Diberikan kesempatan Ketemu sama raja Qatar Datang ke istananya Dengan begitu mewanya Begitu besarnya Sampai kita jalan Mungkin capek kali Kena besarnya istana itu Saya masuk ke dalam Antara di ruang Ruang tunggu tamu itu Antara saya dengan Daki-daki yang lain Itu kecil kelihatan Di wujud sana Kena besarnya ruangan itu Dan sementara seorang Di undang lagi Sama beliau Beberapa negara Mewakili Termasuk dari Indonesia Kebetulan karena saya sendiri Maka saya datang Kemarin gak ada yang dikenal Saya juga gak kenal Siapa yang datang Tapi saya lihat beberapa Wajah-wajah disitu Daki-daki yang dikenal Di Youtube Masyur lah Di negara-negara mereka Subhanallah Saya waktu bertemu Sama raja ini Saya melihat Raja keluar Kemudian duduk Ngobrol sebentar Habis itu Orang-orang disuruh Antri pada salaman Habis itu makan malam Bubar gitu Saya berpikir Apa sih kebanggaannya Ketemu sama orang begini Mungkin hanya sekedar nama ya Hanya sekedar kita Mengatakan Oh iya Saya sudah bertemu Sama raja Qatar Oh saya ketemu sama raja Saudi Oh saya ketemu sama si Fulan Habis itu kita dapat apa Badan kita tambah gemuk Tambah sehat Atau kita tambah pintar Enggak Enggak ada sesuatu yang bertambah gitu Tapi kalau kita bermunajat Sama raja yang sebenarnya Bisa minta kesehatan Bisa minta keturunan Bisa minta keselamatan Bisa minta harta Bisa minta Tidak ada yang jaga Enggak pakai undangan Tinggal uduk Solat Selesai Mudah sekali Maka faham ini teman-teman sekalian Kita kadang-kadang Subhanallah Terkurung dengan manusia yang Seperti kita Sebenarnya kebetulan saja Allah berikan dia kedudukan Kemudian dia lupa Kalau dia sebenarnya Memiliki raja yang sebenarnya Kisah yang lain Dari Atta bin Abi Rabah Rahimahullah Kisah dengan Khalifah setelahnya Setelah Suleyman bin Abi Malik Ada satu Khalifah Namanya Hisham bin Abdul Malik Jadi saudaranya Suleyman ini Hisham juga orang yang salih Satu waktu Atta bin Abi Rabah Pergi ke Damascus Ibu kota Syria Karena dulu Ibu kotanya Umawiyah Di Syria sama Jordan Dulu satu Wilayah negeri Syam namanya Maka dia pun Atta bin Abi Rabah Datang Ada satu orang Ulama juga dari Iraq Kebetulan namanya Atta juga Tapi namanya Atta Al-Khurasani Jadi ada dua Atta ulama tabi Yang mesyur Atta bin Abi Rabah Dari Mekah Atta Al-Khurasani Dari Khurasan Dari wilayah Iraq Dan Iran dan Irak Zaman itu masih Negara sunnah tentunya Sekarang Semoga Allah selamatkan Dari negeri syia ini Dia Atta Al-Khurasani Datang orang khairaya Atta Al-Khurasani Naik kereta kencana Kalau zaman kita Mungkin sekarang Mobilnya sudah Ferrari Kalau kita kencana dulu Naik kereta kencana Kemudian ada Ada yang bawa Ada pengawal Segala macam Pergi ke Damascus Mau ketemu sama Khalifah Turunlah Bato-Bato Pas tiba di Pelatarannya istana Begitu turun Mau turun dari pelataran Kebetulan Atta Al-Khurasani Punya anak laki-laki Di sebelahnya Lalu dia bilang Tiba-tiba Kata anaknya Menceritakan Kisah ini Atta Al-Khurasani Punya anak Anaknya yang menceritakan Dia bilang Mata saya melihat Ke jendela Kereta kencana Saya lihat ada Seseorang Yang belum pernah Saya lihat Penampilan orang Seburuk itu Menurut dia Bajunya Lusuh Imamahnya besar Kulitnya hitam Kakinya pinjang Matanya satu Juga Rusak Lalu kemudian Saya lihat Ayah saya Turun Dari kereta kencana Anaknya Atta Al-Khurasani Lagi turun Atta Al-Khurasani Turun dari kereta kencana Mendatangi orang itu Kemudian Saya melihat Ayah saya Bersalaman Menyambutnya Dengan hangat Dan belum pernah Saya lihat Ayah saya Menyambut orang Seperti itu Belum pernah Selama ini Ayah saya Karena ulama besar Di Irak Maka selalu Dia yang dihormati Ini kok tumben Dia datangi orang Dan orang itu Naik keledai Bukan kereta kencana Keledai Pelananya pun Dari kayu Artinya orangnya Miskin sekali Saya pun sempat Tertawa Dia bilang Tidak lama kemudian Ayah saya datang Lalu mengatakan Nah Tunggu disini Saya akan masuk Kedalam Kata anaknya Ayah Siapa orang itu Belum pernah Saya lihat orang Seburuk itu Penampilannya Kata ayahnya Atta Al-Khurasani Berkata pada anaknya Kalau kau tidak Kenal seseorang Ataupun kau kenal Jangan kau menghinanya Itu adalah Apa bin Abi Rabah Ulamanya Tabi'in Jadi Tabi'in pun Belajar dari dia Maka kata anaknya Saya sudah dengar Atta bin Abi Rabah Masyur namanya Yang saya bayangkan Orangnya bukan Seperti ini Kata ayahnya Makanya mulai sekarang Jangan pernah Kocaci maki orang Saya akan masuk Bersama dia Kedalam istana Kamu tunggu disini Rikas cerita Keluarlah mereka Dari istana Kemudian Atta Al-Khurasani Masuk di kereta Kencananya Anaknya bilang Saya lalu Berdegan semangat Bertanya Wahai ayah Ceritakan apa yang Terjadi di dalam Istana tadi Kata Atta Al-Khurasani Kepada anaknya Demi Allah Kalau bukan Karena Atta bin Abi Rabah Maka mungkin Saya tidak akan Dimasukkan ke istana Dan pada saat Kami jalan Atta Al-Khurasani Bajunya mewah Wangi Atta Al-Khurasani Atta bin Abi Rabah Ini bajunya Biasa sekali Baju sehari-harinya Dipakai ke istana Bila begitu masuk pintu Khalifah Hisham bin Abdul Malik Begitu melihat Atta berdiri Dari singa sananya Belum pernah sejarahnya Raja berdiri Nyambut orang di pintu Orang yang datang Salaman Datang ke singa sananya Berdiri Lalu menyambut Atta bin Abi Rabah Di depan pintu Dan mempersilahkan Saya duduk Dan saya menyaksikan Setiap kali Atta bin Abi Rabah Jalan sambil pincang Mau duduk Sebuah duduk Di tempat duduk Kata Khalifah Hisham bin Abdul Malik Hahuna Aba Muhammad Hahuna Aba Muhammad Kesini Aba Muhammad Kesini ayahnya Muhammad Karena Atta bin Abi Rabah Punya anak namanya Muhammad Kesini Terus saja digandeng Tangannya oleh Khalifah Dengan baju mewahnya Dengan wibawahnya Sebagai raja Menggandeng Atta Yang pincang kakinya Yang bajunya kumu tadi Itu pergi ke singa sananya Orang-orang di sekitar itu Semua tidak kenal Siapa Atta bin Abi Rabah Zaman dulu Belum ada foto Orang gak tahu Orang semua bertanya Siapa orang ini Sampai duduk di singa sana Bersebelan sama Khalifah Lalu apa kata Khalifah Wahi ayahnya Muhammad Apa yang membuat anda Jauh-jauh datang Dari Mekah kesini Begitu dikatakan Mekah Orang-orang sekitar ini Baru tahu Ini terlalu macam Atta bin Abi Rabah Yang selama ini Kita dengar namanya Terlalu berbicaraan Yang sederhana disini Tapi punya bobot Yang luar biasa Apa kata Khalifah Wahi Abah Muhammad Ayahnya Muhammad Ada hajat anda datang kesini Jauh-jauh dari Mekah Kata dia Iya ada Hajat yang pertama Wahi Amir Muminin Penduduk Mekah Tetangganya Allah Dan penduduk Madinah Tetangganya Rasulullah S.A.W Ini kalimat digunakan Atta bin Abi Rabah S.W Ulama itu kalau bicara Sekalian menjadi hukum fikir Jadi kenapa orang Mekah Dikatakan tetangganya Allah Karena ada Baitullah Ada Kaabah Berarti semua orang Yang tinggal di sekitar Kaabah Sejauh apapun Selama di Mekah Berarti tetangganya Rumahnya Allah Bahasa ini ada hukum fikirnya Berarti orang bisa Dikatakan tetangga Walaupun satu kota Walaupun jauh jaraknya Tentu tetangga yang lebih dekat Punya hak lebih Tapi orang yang tinggal Satu wilayah Dikatakan tetangga semuanya Hukum syarihnya begini Lalu dia mengatakan Dan penduduk Madinah Tetangganya Rasulullah Karena sampai sekarang Rumahnya Rasulullah masih ada Kuburannya beliau itu kan Rumahnya Aisyah Adi Allah Sampai sekarang masih ada Tetangga orang Madinah Tetangga Rasulullah S.A.W. semuanya Sampai hari ini Kata beliau Atayah mereka Terlambat Atayah ini teman-teman Ada sebuah Hukum dalam syariat kita Kalau ada pemerintahan Islam resmi Maka pendapatan negara Yang didapatkan oleh negara Itu pertama dikeluarkan Untuk kebutuhan Dasar negara Sisanya Dibagi rata kepada masyarakat Namanya Atayah Kan kalau kita sekarang terbalik Kita yang harus bayar pajak Kalau pemerintahan Islam Tidak Kita yang dibayar oleh pemerintah Pemerintah datangkan income Caranya dia bagaimana Kemudian dibagi rata kepada masyarakat Orang kaya orang miskin Dapat Atayah Perkepala Kebetulan penduduk Mekah sama Madinah Atayah mereka tahun itu terlambat Kata dia Hai Amir Muminin Penduduk Mekah tetangganya Allah Dan penduduk Mekah tetangganya Rasulullah S.A.W. Terlambat Atayah mereka tahun ini Segera jalankan Maka Hisham mengatakan Ya Gulam Sekretarisnya Datang Catat Jalankan segera Kenapa bisa Atayah penduduk Dua kota suci itu terlambat Berikan Ada lagi wahai Ahai Muhammad Ada lagi Amir Muminin Para Mujahidin Istri-istri mereka Datang mengeluh dengan anak-anaknya kepada saya Mereka sekarang Berada di Ancak peperangan Mereka berjihad Mereka menjaga perbatasan wilayah kekuasaan kalian Agar kerajaan kalian terjaga Muslimin jadi aman Mereka membela agamanya Allah Gaji mereka telat Rupanya digaji para Mujahidin Gitu kan Terlambat mereka Nggak kasih istri anaknya menunggu Dan mereka juga berkelu kesah Kalau zaman sekarang kan ada telepon Bisa cepat menginformasikan Zaman dulu orang Kirim surat Sekian hari baru sampai Balas lagi Lama ini Gitu kan Terlambat gaji mereka Kata Hisham Hayagulam Catat Segera berikan gaji Mujahidin Dobelkan gaji mereka segera Ada lagi wahainya Muhammad Terus saja Atta bin Nabi Rabbah Menyampaikan sampai 4-5 hajat Ada ini Ada itu Semua minima Selahatnya Muslimin Nggak ada hubungannya sama dia Nggak ada yang bilang Saya butuh ini Butuh nggak ada Semua ini Ku butuh Masih Islam gitu Setelah 4-5 hajat Sudah selesai semua Hisham masih berkata Wahai ayah Muhammad Ada lagi hajat yang lain Karena Hisham tahu Dengan pemberitahuan seperti ini Maka dia akan selamat Hisab hari kiamat kan Kalau Atta tidak sampaikan Maka dia tidak tahu Masalahnya apa yang terjadi di lapangan Karena zaman dulu Sekali lagi Medianya masih sangat sederhana Maka yang terakhir Dia bilang Sudah 5 hajat ini Lalu kemudian Yang ke-6 Khalifah masih bilang Wahai ayah Muhammad Ada lagi Kata Atta Ada Dan lebih penting Daripada semua itu Amir Mu'minin Apa itu kata Hisham Dia terperanjak gitu Yang luar biasa Ini terjadi Hisham Hisham lagi dulu Sehingga sananya Apak bin Abi Rabah Berdiri teman-teman Menghadap ke Khalifah Lalu kemudian Ditunjuk wajahnya Sambil mengatakan Wahai Amir Mu'minin Demi Allah Kau lahir di muka bumi ini Sendirian Dan demi Allah Kau akan mati Sendirian Dan demi Allah Kau akan dihisap Oleh Allah Hari kiamat Sendirian Tidak akan berguna Kerajaanmu Dan singa sanamu Serta orang-orang Di sekitarmu Pada saat kau Berbuat pelanggaran Di jalan Allah Maka bertakwalah Kepada Allah Kalimat yang bobotnya Luar biasa Ini orang Datang pakai keledai Orang miskin Tapi dia sama sekali Tidak takut dengan Raja dunia Apa yang terjadi? Hisham sambil menangis Rahimah Rahimah Ini Hisham juga Seorang ulama Walaupun dia Khalifah Sambil memukulkan Tongkatnya ke karpet Sambil mengatakan Permadani waktu itu Jazakallahu khairan Jazakallahu khairan Semoga Allah Balas kau kebaikan Kata Atta'al Khurasani Demi Allah Setelah itu Atta' bin Abi Rabah Segera jalan Keluar dari istana Tidak minum seteguk air pun Tidak ada seteguk air yang diminum Ini kalau ulama-ulama kita Seperti ini luar biasa Tidak ada sama sekali Bukannya sama pemerintahan ini Mau minta duit Mau minta apa Tidak ada Tidak ada Betul-betul masalahan umum Selesai Dia bilang pada saat kami Tiba di beduh gerbang Seorang utusan Daripada Khalifah Mengejar kami Membawa kantong Penuh dengan Dinar-dinar dan dirham emas Dinar emas dan dirham perak Penuh satu kantong Ini dari Amir Mu'minin Kata Atta'al Saya datang bukan untuk ini Kembalikan saja Saya tidak butuh ini Kemudian dia pun keluar dari istana Kisah yang luar biasa Bagaimana orang Kalau sudah mengenal Tuhannya Raja dunia pun jadi kecil Apalagi kalau cuma pekerjaan Apalagi kalau cuma Partner bisnis Apalagi kalau cuma pasangan yang kafir Atau memang orang yang fasik Semua itu jadi kecil Jadi kecil semuanya Kisah yang lain teman-teman sekalian Dari orang-orang yang soleh Sebelum kita adalah Kisah yang luar biasa Dari seorang Ulama' tabi'in Yang bernama Urwah ibn Zubair Rahimahumullah Urwah ibn Zubair ini Ayahnya namanya Az-Zubair Zubair ibn Awam Salah satu dari 10 sahabat yang dijamin Masuk surga Ini anaknya Namanya Urwah Salah satu dari 7 ulama'nya Madinah Pada saat itu Dan termasuk ulama' Tabi'in juga yang meshur Urwah ibn Zubair ini Teman-teman sekalian Tentu punya banyak kisah Banyak sekali kisah Dan insya Allah Dengan izin Allah Kedepannya nanti Kami akan buat Seperti sekarang Sudah ada 25 atau 26 episode Sahabat Serial sahabat di Youtube Teman-teman bisa ikuti Ketik Khalid Bahasa lama Serial sahabat Ada dari Abu Bakar Sampai kita sudah Bahas Terakhir itu Umair ibn Wahab Al-Jumahi Jadi ada 25 atau 26 Sahabat Dan insya Allah Kita akan usahakan Sampai sekian ratus Sahabat Dan kita akan juga Nanti terbitkan Cerama-cerama Tentang 25 Nabi dan Rasul Dan insya Allah juga Akan ada kisah-kisah Para tabi'in Yang meshur Dengan keimanan mereka Agar bisa menjadi Pelajaran buat kita semua Tentu saya berharap Teman-teman doakan Mudah-mudahan ini Bisa Allah mudahkan Urwah bin Zubair Teman-teman sekalian Punya kisah yang unik Berhubungan dengan Masalah kesabaran Kesabaran Urwah bin Zubair ini Dia berteman Dengan seorang Khalifah Umawi Masih kerajaan Umawiyah Yang bernama Al-Walid ibn Abdul Malik Masih saudaranya tadi Masih saudaranya Suleiman ibn Abdul Malik Hisham ibn Malik Jadi mereka Karena sistem kerajaan Jadi kalau mati kakak Adiknya jadi dan seterusnya Urwah bin Zubair ini Kebetulan Rahimahullah Adalah bersahabat dekat Dengan Dengan Khalifah ini Al-Walid ibn Abdul Malik Jadi waktu Al-Walid jadi Khalifah Dia mengirim surat ke Madinah Supaya Urwah datang Sebagai rasa gembira gitu Dia pandil temannya Kalau saya Alhamdulillah Jadi raja sekarang Dia mau penuhi kebutuhan temannya Dan seterusnya Sahabat dekat Dia datanglah Urwah menjawab Da'wanya atau panggilan Dari Khalifah pada saat itu Dia datang dengan satu Anak Anaknya dia Anaknya dia ini Anak laki-lakinya Kebetulan Dia punya empat anak laki-laki Yang pertama ini Anaknya Urwah Yang paling dikader Yang paling diperhatikan oleh Urwah Untuk menggantikan Dia lah Sebagai ulama nanti Hafal Kur'an Anaknya tampan Anaknya santun Hafal banyak hadis Calon kader ulama Memang Dibawa oleh Urwah Tiba di istana Turun dari Kendaraannya Tunggangannya Ada kuda-kuda kerajaan lewat Kuda-kuda kerajaan Bagus Sehat Kekar Burunya bersih Warnanya bagus Intinya kuda-kuda yang mewah Lagi lewat Lalu Anaknya Urwah bilang Ayah Bisa gak saya izin Saya ingin lihat kuda-kuda ini Anda silahkan ketemu sama Khalifah Nanti saya nyusul Kata ayahnya baik lah Gak masalah Al-Walid waktu lihat Temannya sahabatnya datang Urwah Mereka pun bersalamannya Bercengkrama Segala macam Mereka berbicara Lagi asyik bicara teman-teman sekalian Tiba-tiba Ada satu prajurit Nyolong-nyolong masuk Dan biasanya Kalau Khalifah lagi ada tamu begini Tidak boleh sembarangan Orang bisa masuk Tapi kecuali kalau berita penting Kayak ada penyerangan musuh Atau berita penting lah Tiba-tiba ada prajurit Nyolong-nyolong masuk Al-Walid marah Kenapa kalau ini ada apa Ada penyerangan musuh Tiba-tiba nyolong masuk Dia bilang tidak Amir Mu'minin Ada berita yang penting Berhubungan dengan Tuan Urwah Kata dia apa beritanya Dia bilang baru saja Anaknya Tuan Urwah Tadi anaknya Dalam keadaan sehat segala macam Dia masuk Dia ikuti kuda-kuda kerajaan Sampai ke kandangnya Dan sangking dekatnya dengan kuda Salah satu kuda itu Sempat menendang Anaknya Tuan Urwah ini Di dadahnya Lalu mati di tempat Meninggal tiba-tiba Anak ini tidak sakit Tidak apa Dan ini anak sudah dikadar Untuk menggantikan dia Al-Walid kaget Kok bisa terjadi Ya kudar Allah Seperti itu dah terjadi Lalu Al-Walid balik ke arah Urwah Urwah tersenyum sedikit Lalu mengatakan Inna lillahi wa inna ilahi raji'un Kami milik Allah Kami akan kembali kepada Allah Itu dah Tidak masalah Bawain jenazah anak saya Anaknya mati nih Tidak marah Tidak kaget Tidak apa Jenazah anaknya Baiklah Dia bilang saya mandikan Jenazah anak saya Diperiksa sudah mati Dimandikanlah Waktu dibandikan Sudah di kafani Al-Walid bilang Kuburkan di Penguburan khusus keluarga raja Urwah pun ikut ke kuburan Subhanallah Begitu turun di kuburan Di liang lahat Urwah ikut turun Kalau dalam bahasa Arab Ada satu penyakit Saya terus terang Sampai sekarang Belum mengetahui Tentu ada dalam bahasa Latin atau bahasa Inggris Atau dalam bahasa Indonesia Mungkin Tapi orang Arab Mengatakan penyakit ini Gargarina Gargarina itu Kalau zaman dulu Ya penyakit ini Teman-teman sekalian Dia harus diamputasi Kalau kena Dan itu biasanya Dari tanah tertentu Saya tidak tahu ini Mungkin teman-teman Yang punya ilmu Itu lebih tahu ya Tapi seperti itulah Dikatakan Urwah bin Zubair Rahimahullah Begitu turun di Liang lahat Kemudian Kakinya kena Gargarina itu Dengan kuasa Allah Maka dia pun Waktu keluar Kakinya tiba-tiba Bengkak Berubah warna Seperti orang yang Kena bisa Tapi ini dari tanah Bukan dari hewan Maka dia bilang Waktu keluar pun Dilihat Ini kena masalah Laporan kepada Khalifah Sampai tidak bisa jalan Dipikul Padahal baru turunin Jenazah anaknya Setelah itu Kata Al-Walid Khalifah Amir Muminin Rahimahullah Coba panggilkan Tobib terbaik Istana Dipanggillah Diperiksa Ternyata ini Gargarina Kata Al-Walid Apa syaranya Apa obatnya Kata Tobibnya Tidak ada jalan lain Amir Muminin Kecuali harus dipotong Kalau enggak ini Nyebar ke seluruh tubuh Ini bayangkan ini Baru tiba dari Madinah Pada waktu Pagi itu Bersamaan Anaknya mati Sekarang kakinya harus Diamputasi Ini kisah nyata ya Maka Walid bilang Bagaimana cara Membahasakannya ini Bagaimana cara Membahasakan kepada Orang yang sedang sedih Seperti Urwah Cari Protokol Kerajaan Yang paling hebat Bahasanya Suruh bicara Dengan cara Yang paling santun Dengan Urwah Urwah lagi di ruangan Satu ruangan Dikasih istirahat Datanglah orang ini Mengatakan Wahai Urwah Tuhan Urwah Apakah Anda tahu Bagaimana Nabi Ayyub Ditimpa masalah Oh tentu saja Bagaimana sabarnya Ayyub Oh tentu saja Nabi Ayyub 20 tahun Kena penyakit kustah sabar Baik Apakah Anda tahu Bagaimana sabarnya Nabi Musa Al-Islam pada saat Meninggalkan Mesir Kemadian jalan kaki Sampai tidak punya sendal Oh iya tentu saja Jadi kejar oleh Fir'aun Apakah Anda tahu Sabarnya Nabi Fulan Nabi Fulan Nabi Muhammad Semua disebutkan Dia bilang iya Kata Urwah Khair Baik Ada apa sebenarnya Bilang Wahai Tuhan Urwah Tadi Tabib sudah Memeriksa kaki Anda Dan beritanya adalah Anda kena gargarina Dan tidak ada jalan lain Kecuali harus Dipotong Maka yang terjadi Teman-teman sekalian Sama kasus tadi Urwah tersenyum Lalu mengatakan Kami milik Allah Kami akan kembali Kepada Allah Potong saja Kata orang ini Saya belum pernah melihat Ada orang ditimpa Musibah selembut ini Gak nangis Gak panik Gak bingung Gak marah Gak ada sama sekali Dilapor kepada Amir Mu'min Kata Amir Mu'min Baik Berikan Cara yang terbaik Untuk amputasi kakinya Pokoknya saya gak mau tahu Tampu saya ini harus spesial Maka masuklah Keruangannya Urwah Fabibnya Membawa Khamer Minuman keras Karena zaman dulu Tidak ada obat bius Untuk amputasi seperti ini Sakit Dipotong kaki Harus minum Khamer Mabuk Maka mereka bawa Gendi-gendi Khamer banyak Kata Urwah untuk apa ini Gendi-gendi Dia bilang Wahai Tuhan Urwah Ini pisau Saya akan potong kaki anda Kulit anda Otot anda Tulang anda Darah ngucur Sakit Harus minum Khamer Gak ada cara lain Supaya anda tidak rasa sakit Apa kata Urwah Rahimahullah Demi Allah aku tidak pernah Menyentuh seteguk pun Setetes pun Khamer ini pada saat saya sehat Lalu saya harus minum pada saat saya sakit Demi Allah saya tidak akan minum Gak perlu semua ini Tabibnya bingung Keluar Ketemu lagi sama Khalifah Ya Amir Begini kejadiannya Kata Al-Walid Cari jalan Pokoknya cari jalan Cari jalan Gak lama kemudian Masuk enam orang Kekar-kekar semuanya Badannya Seperti batu kerasnya Dalam kisah yang dikatakan Datang masuk ke ruangan Kata Urwah Untuk apa mereka-mereka Kata Tabibnya Memegang anda Kaki anda akan sekuliti Potong Sakit Harus dipegang Kata Urwah Saya gak perlu mereka semua Keluarkan saja Kata Tabibnya Baiklah Pulang Tanya lagi Walid Amir Muminin Bagaimana Amir Muminin Begini kejadiannya Kata dia Kata Walid Baik Tanya kepada Urwah Ada solusi gak dari dia Karena kita gak bisa lagi tunda Harus amputasi Maka Tabib datang Mengatakan Tuhan Urwah Amir Muminin Al-Walid Mengatakan Mungkin anda punya saran Kata Urwah Saya akan Berzikir kepada Allah Pada saat saya berzikir Dan Anda Tabibnya Melihat wajah saya memerah Potong kaki saya Kata Urwah Kata Tabib Baiklah Tabib-tabib bilang Dalam jiwanya Dia ceritakan Bala kisah ini Saya belum pernah menemukan Ada pasien seperti ini Berzikir Lalu bisa dipotong kakinya Tanpa Mabuk Tanpa apa Tanpa dipegang Tapi saya jago kan Dia bilang Saya siapkan Pendamping saya Dua yang paling terampil Sama saya pegang pisau Dengan cepat Mulailah Urwah Mengatakan Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Terus saja Urwah Berzikir Kata Tabibnya Sampai wajahnya memerah Betul-betul berubah Jadi memerah Dia rusak Terus zikir itu Lalu kemudian kata Tabibnya Begitu wajahnya memerah Saya langsung eksekusi Potong kakinya Sampai selesai dipotong kakinya Urwah Wajahnya masih seperti tadi Jadi gak ada Kaya rasa sakit Tarik kakinya gak ada Sampai Tadibnya mengatakan Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Allah akbar Sampai Tabibnya mengatakan Wahai Tuhan Urwah Sudah selesai Maka Urwah pun membuka matanya Sambil mengatakan Alhamdulillah Kata Tabibnya Tapi belum selesai Wahai Tuhan Urwah Ini saya baru Memotong Darah lagi ngucur banyak Dan satu-satunya Cara memberikan darah Pada zaman itu teman-teman ini Kalau sekarang kan sudah banyak cara ya Zaman itu memberikan darah Tidak ada jalan lain Kecuali minyak dipanasin Lalu dicelupin Lukanya Itu caranya Gak bisa cara lain Zaman dulu begitu Maka dia bilang Saya akan datangkan minyak panas Yang mendidih Saya akan celupin kaki anda Untuk membuat kulitnya terbakar Berhenti darah Apa kata Urwah Inna lillahi wa inna ilahi raji'un Kami milik Allah Kami akan kembali kepada Allah Lakukanlah Tunggu saya berfikir Lalu lakukan Datangkan minyak panas Mendidi Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha inna Allah Wallahu akbar Berfikir terus Gitu kan Kata 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 Tawbibnya Begitu saya wajahnya memirah Saya celupin kakinya di api Di minyak panas itu Dan akhirnya Urwah Pinsan Pada saat itu Manusiawi Pinsan gara-gara sakitnya Pinsan Dan Urwah bin Zubair ini Punya julukan teman-teman adalah Khazinul Quran Sahabatnya Al-Quran lah Setiap hari Baca 10 jus Tiap 3 hari Khatam Setiap hari Ramadan Dan 2 Ramadan Sampai dikenal dengan sahabatnya Al-Quran Tiap hari 10 jus Dan pada hari itu Yang dia tidak baca 10 jus Satu-satunya hari yang tidak baca Cuma hari itu Karena dia pinsan Beberapa waktu setelah itu Dia bangun teman-teman saya Terbangun Sudah dibalut Sudah segala macam Lalu dia bilang Sama orang-orang sekitarnya Termasuk ada khalifah Mana telapak kaki saya Yang kalian potong Orang-orang semua bingung Kok dia minta telapak kakinya Dia datang kan telapak kaki Yang sudah dipotong tadi Penuh dengan darah Segala macam Lalu dia pegang teman-teman sekalian Dengan tangannya begini Lalu dia mengatakan Alhamdulillah Yang telah menitipkan kau amanah Di tubuh ini Selama 40 tahun Belum pernah sekalipun Aku menggunakannu kepada maksiat 40 tahun kaki itu ada di tubuhnya Belum pernah dia bilang Satu kalipun saya pakai ke tempat maksiat Selalu dalam ibadah Orang di sekitarnya semua terkagum dengan itu 40 tahun Umurnya 40 tahun Dari bayi sampai dia dipotong kakinya pada satu umur 40 tahun Tidak pernah satu kalipun kakinya dipakai pada maksiat Ringkas cerita teman-teman sekalian Bubarlah orang-orang semuanya Urwah bin Subir akhirnya dirawat disitu beberapa hari Al-Walid Khalifah Ingin menghibur Urwah Gimana caranya hibur ini Harus ada sesuatu yang Yang bisa menghiburnya sebelum pulang ke Madinah Orang yang lagi dalam keadaan begini Mau dikasih duit Mau dikasih emas Tidak terlalu berpengaruh sama dia Karena anggota tubuhnya lebih mahal daripada itu semua Apa yang bisa mengobatin kesedihannya Dan termasuk sunnah Nabi S.A.W Kita menghibur seolah muslim yang sedang sedih Subhanallah terjadi sesuatu Ada satu suku Arab badui Datang ke istana Khalifah Al-Walid Dan biasanya mereka bertemu dengan Khalifah Untuk menyampaikan hajat-hajat mereka Waktu masuk Khalifah lagi disinggah sana Dilihat dari pintu masuk Ada satu orang ditopang oleh dua orang Matanya buta Dan lagi ditopang merujuk ke depan Lalu kata Al-Walid Siapa kalian ini? Kami dari suku ini dan suku itu Siapa pemimpin kalian? Maka yang buta itu ngomong Saya pemimpin sukunya Kata Al-Walid Apa kisahmu? Bagaimana bisa kepala suku buta matanya ini? Biasanya kepala suku itu Yang terang matanya Yang sehat badannya Kenapa kok kamu bisa? Dia bilang Wahi Amir Muminin Kisahku sangat luar biasa Asal anda mau mendengarnya Saya akan ceritakan Kata Al-Walid Tentu saja saya akan dengar Silahkan sampaikan Dia bilang Ya Amir Muminin Saya ini adalah orang terkaya di kaum saya Terkaya Saya punya beberapa orang istri Punya beberapa sekian banyak anak Harta saya melimpah Satu malam Amir Muminin Saya sedang mengajak istri dan anak-anak saya Semuanya untuk pindah tempat Keluar Rekreasi Dengan seluruh dayang-dayang saya Saya bawa Orang sukunya tentu ada Tapi ini dia sekeluarga saja Lalu kami mengidap di sebuah lembah Dia bilang Waktu kami lagi istirahat malam hari Entah bagaimana Di padang pasir Seperti sekarang teman-teman Sekarang ini biasanya Kalau di gurunnya ya Di dalam-dalam itu Biasanya ada lembah-lembah Lembah-lembah ini Biasanya kalau turun hujan Cekungan itu menampung air Airnya mengalir Seperti itulah Maka kata dia Pada saat kami lagi di lembah Tiba-tiba turun hujan besar Banjir Dan banjir ini sangking besarnya Mengangkat semua kema-kema kami Istri saya semuanya Dan anak saya dibawa Harta saya dibawa sama air hujan itu Tidak ada yang bisa menolongnya Dan saya kebetulan yang selamat Karena saya bergantung Ke salah satu dahan pohon Setelah beberapa saat Air hujan itu hilang Air hujan itu hilang Sudah hilang Dia bilang Saya turun dari pohon tersebut Saya berharap Ada sesuatu yang saya bisa selamatkan Dia bilang Saya dengar ada suara tangisan bayi Ternyata anak saya yang paling kecil Selimut dia yang membungkus badannya Tergantung di dahan pohon yang sebelah Saya pun naik Saya turunkan bayi saya Saya bersyukur Karena masih ada keluarga saya yang selamat Saya balik ke arah kiri Saya temukan Ternyata masih ada Unta saya satu ekor Saya bilang Coba saya selamatkan diri saya Tanpa saya sadari Amir Muminin Bayi saya Yang tadinya Maksudnya saya gendong Saya letakkan di Lembah itu Kemudian saya ingin Mengambil Unta Untuk saya jemput bayi saya Lalu saya selamatkan diri Waktu saya letakkan di tanah Dengan kondisi begitu saja Tidak sadar Saya taruh itu Kemudian saya mau Kebunan menuju ke unta tersebut Tiba-tiba saya dengar Tangisan bayi saya Waktu saya sudah dekat dengan unta Waktu saya balik Kepala bayi saya Di mulutnya serigala Jadi Saya mau kejar Tidak bisa lagi Anak saya pun Dibawa lari Sama serigala itu Mati Maka dia bilang Saya pun berpikir Bagaimana menyelamatkan diri saya Saya datangi unta tersebut Ternyata unta ini Karena stres ya Karena banjir Dan kaget dengan kejadian tersebut Maka dia menjadi Seperti unta yang liar Tidak bisa didekatin Dia bilang begitu Saya mendekat Unta tersebut Mengangkat kakinya Lalu menendang Kedua mataku Sehingga jadilah Aku Yang memilih Dalam satu malam Tanpa mata Tanpa istri Tanpa anak Tanpa harta Maka kata Al-Walid Rahimahullah Ajak orang ini Ketemu sama urwah Biarkan diceritakan Kisahnya Orang seperti ini Yang bisa mengubati Penyakitnya Masalahnya Urwah Maka di bawah Orang tersebut Lalu bercerita Kepada Urwah Dan urwah pun terhibur Dengan itu Ternyata ada orang yang Lebih berat Cobaannya Dan ini sebuah konsep Syariat teman-teman Sekarang Kita kalau Diberikan nikmat oleh Allah Maka kita Lihat orang yang Lebih di bawah Misal Kita naik motor Jangan lihat orang yang Punya mobil Kita harus lihat orang yang Pake sepeda Kita punya mobil Tahun 2012 Misalnya Jangan lihat orang yang Punya 2017 Kita tidak akan Berterima kasih Sama Allah Tapi lihat orang yang Masih belum punya mobil Atau mungkin Masih sewa mobil Atau mungkin Tahunnya malah Lebih jauh dari kita Mungkin tahun 2000 Allahu'alam kita gak tahu Supaya kita selalu bersyukur Dan sebaliknya Kalau kita diberikan Cobaan lihat orang yang Lebih berat Misal Kita bangun tidur flu Lihat orang yang Flu dan demam Jangan lihat orang yang Sehat Maka kita tahu Kalau ternyata Cobaan kita lebih ringan Kalau kita flu dan demam Ada orang flu demam Rematik Kita flu demam Rematik Ada orang stroke Kita stroke Ada orang yang sudah mati Sehingga kita bisa Bersabar disini Kita bisa bersabar Karena cobaan akan datang Seperti itu lah Urwah bin Zubair Rahimahullah Akhirnya pulang ke Madinah Pulang ke Madinah Waktu orang-orang pada dengar Semua orang pada sedih Datang Nyambut urwah Gitu kan Pada saat Tiba disana Urwah bin Zubair Tahu nih Kalau ada orang-orang Lagi datang Semuanya Gitu kan Maka beliau pun Menyampaikan Wasiatnya Beliau mengatakan Kalimat yang mulia Ya Baniyah Ta'allamul ilm Waktuhu haqqah Maaf Saya bukan itu ya Perkatannya begini La Yahluwannakum Matarawun Jangan sampai kalian Tertipu dengan Apa yang kalian lihat Ini kaki saya terpotus Ya Anak saya mati Tidak usah terpengaruh Dengan apa yang kalian lihat Faqat Wahaballahu Azza wa Jalli Arba'a Minal banin Fa'akhada Wahidan Wa'abqali Thalathan Falahul hamd Ketahuilah sesungguhnya Allah telah mengaruniahkan Aku empat orang Anak laki-laki Dan Allah mengambil Satu saja Dan Allah masih Meninggalkan untukku Tiga Maka segala puji baginya Ini Musibah lagi datang Dia masih bisa Nasihatin orang Jadi orang kan Biasa kalau datang Melihat kita musibahkan Oh kenapa Kesian kan gitu Orang prihatin Ini enggak Sebelum orang-orang bicara Semua pada kumpul Dia bilangnya gitu Jangan kalian tertipu Dengan apa yang kalian Lihat ini Walaupun dia sakit Jangan tertipu dengan ini Allah telah mengaruniahkan Aku empat orang Anak laki-laki Dan Allah ambil satu Masih ada tiga Alhamdulillah Oh dia bilang lagi Dan Allah juga memberikan aku Empat Dua tangan Dua kaki Dan Allah ambil satu Kaki saya satu dipotong Dan Allah masih tinggalkan Tiga Alhamdulillah Bayangkan dalam keadaan musibah Begini bisa bersyukur Lalu dia mengatakan Demi Allah Kalau seandainya Allah Telah mengambil sedikit Dariku Maka Allah telah meninggalkan Yang banyak Dan Kalau Allah memujiku satu kali ini Berapa kali Allah telah menyelamatkanku Dari cobaan Lalu beliau juga memberikan nasihat Kepada anak-anaknya Tamu-tamu yang ada pada saat itu Ya Baniya Wahai kaumku Gitu kan Ta'allamul ilm Belajarlah ilmu agama itu Waktuhu haqqah Dan lowongkan Waktu untuk memberikan haknya Harus duduk di majlis ilmu begini Harus Karena Begitu saya akan mengatakan Yang membuat saya kokoh begini Karena saya punya ilmu agama Kalau saya gak punya ilmu agama Saya gak bakal bisa kokoh begini Subhanallah ilmu agama itu teman-teman Luar biasa Majlis ilmu seperti ini Mengubah orang dari bodoh Menjadi pintar Penakut jadi berani Pelit jadi dermawan Berubah semua dengan ilmu itu Maka dia bilang Ketahuilah Kalau kalian tadinya tidak dikenal Maka dengan ilmu ini Kalian akan dikenal Akan menjadi pemimpin kaum Sungguh buruk Tidak ada sesuatu yang lebih buruk Di muka bumi ini Dari seseorang yang sudah tuah Dan bodoh dalam agama Apa yang lebih buruk Mana dia masa budahnya Kenapa gak belajar Lalu kata beliau Iyakum antarau sadaqatun Annaha sadaqah Kalau kalian lagi bersadaqat di jalan Allah Untuk mencari rezekinya Allah Jangan pernah kalian anggap itu sadaqah Seakan-akan Allah butuh dengan itu Balik tabaruhah hadiyah Tahdi lillahi azu wa jal Tapi Keluarkanlah Seakan-akan tanda kutip Kalian sedang memberikan hadiyah Kepada Allah Yang maha mulia dan maha suci Dan janganlah seseorang yang tadi Memberikan hadiyah kepada Allah Yang dia malu Kalau dia berikan kepada pemimpin satu kaum Fa inna Allah azza wa jal A'adzu wa akram al-kurama Kerana ketahui lah Allah itu adalah Zat yang paling mulia Pantas dimuliakan Dan zat yang sangat dermawan Wa ahakku an takhtaru li hadiyatikum Dan zat yang paling pantas Untuk kalian pilihkan hadiyah-hadiah kalian Jadi teman-teman poin ini perlu saya garis bawah dulu ya Banyak orang diantara kita Kadang-kadang subhanallah Dia memberikan seseorang Yang mungkin hanya relasi kerjanya Hanya urusan dunia saja sebenarnya Dan dia Memberikan yang terbaik Sementara yang di jalan Allah Dia berikan yang Buruk atau sederhana Saya kasih contoh Teman-teman jujur saja jawab dalam dirinya masing-masing Kalau seandainya Seandainya Anggaplah kalau antum di Qatar sini Mungkin Raja Qatar yang undang Kalau di Indonesia mungkin Presiden yang undang Undang kita Khusus undangannya datang Datangnya besok di Isana misalnya Jam sekian Lalu Raja atau Presiden titip pesan Tolong belikan saya buah Kira-kira teman-teman Di mana antum beli buahnya Di pasar tinggir jalan Atau di tempat buah yang mewah Mana suaranya nih Hilang semua suaranya Senyap Ngantuk Pulang kerja Insya Allah tetap sehat dan kuat Harus semangat Saya aja yang ngomong dari tadi antum cuma dengar Tetap semangat Masa tinggal duduk manis Dengar pakai AC Enak benar Masih bilang capek ini Tanda tanya Baiklah Pasti kita akan cari tempat buah yang terbaik Bahkan kalau perlu kita titip pesan Kalau ada buah yang 100 ribu per kilo Dengan 50 ribu kita beli yang 100 ribu Titip pesan sama mas Mas hati-hati Jangan sampai ada jeruknya yang busuk ya Yang bagus Baik setelah itu teman-teman Taruh di wadah mana Plastik atau keranjang Keranjang Bungkus rapi Kasih pita Tulis kartu nama Kenapa Presiden yang pesan Baik Ini teman-teman sekarang Kalau kita mau berhubungan dengan relasi kita Kan urusan dunia saja Undangan biasa Baik saya tanya Jujur teman-teman sekarang Kalau ibu antum dan ayah antum yang pesan Beli di mana buahnya Baik Kalau seandainya ada yang jual jeruk misalnya Dan ada sedikit rusak jeruknya Antum paling bilang Gak apa-apa lah Masukin aja Kenapa? Karena ibu saya sama ayah saya yang pesan Setelah itu wadahnya taruh di mana? Pernah gak kasih di keranjang orang tua? Pakai plastik Pakai pita Kereseknya bau ikan mas Gak apa-apa Masukin aja Karena orang tua kita Ini yang dimaksudkan oleh Urwah Rahimahullah Jangan kalian berikan sesuatu di jalan Allah Yang kalian malu Kalau kasih satu pemimpin kaum Mestinya orang tua kita itu Kita kasih lebih hebat Daripada raja tadi Mestinya Karena dia Mereka pintu surga kita Bungkus dengan rapi Kemas dengan rapi Buat orang tua Tiap hari Tiap hari Sampai saya kadang-kadang motivasi Teman-teman tentang masalah bakti Dengan orang tua di Indonesia Banyak Seperti Antum juga disini juga Lagi safar begini Bekerja di luar negeri Kalau teman-teman di Jakarta Biasanya pendatang dari Kampung-kampung Dari kota yang lain gitu kan Apa susahnya sih Setiap bulan Setiap terima gaji Beliin orang tua itu di kampung kita Beliin sesuatu Beliin samponya Sabunnya Kemas dengan rapi Beliin tas yang bagus Kirimkan setiap bulan Walaupun mereka bisa beli di kampung itu Seorang syih di Saudi Teman-teman sekalian Dia lagi ngajar di Jeddah Ditelepon sama Ayahnya dari Qasim Jauh ini Seribu kilometer kurang lebih Jauh Maka ayahnya telepon Akhirnya orang badui Dia gak tau kalau Anaknya lagi ngajar Pengajian Dia lihat teleponnya bunyi Ayahnya Maka dia Tutup micnya Dia bilang sebentar Ayah saya telepon Diangkat sama dia Supaya senyap Gak ada suara Ayah tiba-tiba bilang Assalamualaikum Nak saya butuh Saya mau undang teman-teman Saya makan Saya butuh lima ekor kambing Kata syihnya Ada lagi ayah Sudah gak ada Itu saja Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Kira-kira teman-teman Kalau ayah kita telepon begini Apa yang Anda melakukan Kalau baktinya sudah luar biasa Baik Kita transfer uang Ayah silahkan beli disana Kan itu sudah santun ya Ayah kita beli Misalnya dari Jogja Atau dari Surabaya Telepon ke Jakarta Udah kirimin duit Selesai transfer Biar beliau beli sendiri kan Apa yang syihnya lakukan teman-teman Dia bilang Maaf Ayah saya lagi perlu Sama saya Pengajian kita bubarin dulu Baca cover on majlis Tutup Dia pergi Sewa mobil pick up Beli kambing Di pasar kambing Naikin lima ekor Dia setir sendiri ke kosin Setir sendiri Sampai tiba di depan ayahnya Lalu dia bilang Ayah Setelah selaman Ini pesanan Anda Pulang lagi ke Jeddah Lihat bagaimana mereka bakti Sama orang tua Teman-teman saya tanya sini Atas nama Allah Berapa kali antum-tempun Orang tua antum di Indonesia Masya Allah Kalau hampir setiap hari Itu prestasi Anda kasih jempol Masya Allah Itu yang saya ingin sampaikan Tapi banyak orang teman-teman Tidak telepon orang tuanya Bahkan kalau orang tuanya Telepon pun Atau telepon buru-buru Sudah ya ibu Saya ada kerjaan Tapi coba kalau partner bisnisnya Atau atasannya yang telepon Biar dua jam diterima Kadang-kadang orang tua kita Hanya sekedar Mau dengar kabar kita Teman-teman Tidak minta uang Kenapa tidak telepon mereka Ini penting sekali Bagaimana kita sebenarnya Meletakkan sesuatu pada tempatnya Jadi kita bijaksana Itu yang dimaksud di sini Jadi hadiah ini yang diberikan Di jalanan Allah Harus betul-betul luar biasa Lalu beliau berkata lagi Ya Baniyah Wahai sukuku Anak-anakku Iza ra'itum min rajulin Fi'lata khairin Fa'ammilu bihi khaira Kalau kalian lihat seseorang itu Melakukan satu perbuatan baik Dan kalian tahu itu baik dalam agama Maka sangka baiklah pada orang itu Walaupun manusia memandangnya buruk Tidak usah lihat penilaian orang Penilaian kamu pribadi Ini nasihatnya urwah Kalau kau lihat sesuatu yang baik dari seseorang Dan kau lihat sendiri Maka nilailah Sangka baik sama orang itu Walaupun orang lain menganggap dia buruk Fa'innalaha akhawatun amthaliha Karena perbuatan baik itu Punya saudara-saudara perbuatan baik yang lain Lalu dikatakan Dan kalau kalian lihat satu perbuatan buruk dari seseorang Mungkin orang lain tidak lihat Kita sendiri lihat Kita tahu Oh ini perbuatan haram dalam agama Maka menjauhlah dari dia Hati-hati dari orang itu Fa'innalaha akhawat Walaupun di mata orang baik Karena perbuatan buruknya punya saudara-saudara Kata beliau Wa'lamu annalhasanati tadullu ala akhawatihah Wa'annalsayy'ati tadullu ala akhawatihah Ketahuilah bahawasanya Perbuatan-perbuatan baik itu punya saudara-saudara Dan perbuatan-perbuatan buruk juga punya saudara-saudara Kita pindah ke kisah yang lain teman-teman sekarang Kisah Sufyan al-Thawri Rahimahullah Ulamak tabi'in yang lain yang masyur Di Mekah kebetulan Setelah Atta bin Nabi Rabah Sufyan al-Thawri yang masyur Nomor dua setelah apa ini Orang ini Punya julukan Sejad Artinya orang yang suka sujud Sufyan al-Thawri ini kalau sujud teman-teman Nggak angkat kepalanya sampai hajatnya selesai Terkenal Luar biasa sampai dahinya hitam Luar biasa Tentu saja teman-teman sekalian bukan berarti karena orang sujud Ada orang sujud mungkin tidak hitam dahinya Tapi subhanallah Kuasa Allah subhanallah Orang letakkan di tanah Begitu disebutkan dalam riwayat Sufyan al-Thawri Saking solehnya dan alimnya Sampai pernah salah satu khalifah Tapi saya dalam kisah ini tidak temukan siapa khalifah itu ya Cuma di zamannya beliau Memerintahkan surat resmi agar Sufyan al-Thawri menjadi hakim Menjadi hakim Ini bagi teman-teman yang selalu Maaf ya Saya bahasakan tanda kutip ini Gila jabatan Ambil pelajaran dari sini teman-teman Bagaimana seorang mu'min tidak boleh lepas Hubungan dia dengan Allah Dan dia tahu kalau dia salah Allah akan hisap hari kiamat Dan hisapnya Allah berat Makanya kata Hisap diri kalian sebelum kalian dihisap depan Allah Nanti berat hari kiamat Maka di dunia selesaikan itu Datang surat jadi hakim Dan hakim ini subhanallah pada saat itu teman-teman Jabatan yang sangat dikejar-kejar oleh orang Kenapa? Karena hakim bisa mendapatkan fasilitas yang sangat luar biasa Kendaraan mewah, tunggangan mewah Sama dulu kereta kencana ya Rumah yang mewah Kemudian bisa menghakimi sampai khalifah Khalifah pun bisa dihakimi Jadi diatasnya raja ini Datang surat kepada Sufyan al-Thawri rahimahullah Yang terjadi itu dia baca Apa yang dia bilang? Inna lillahi wa inna ilahi raji'un Dia bukan bilang alhamdulillah Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah Sungguh ini adalah cobaan bagiku Maka dia pun mengatakan Dia balas surat nyamir mu'minin Saya berharap Tentu dengan berterima kasih setawalan tersebut Saya berharap Anda bisa menemukan orang yang lebih baik daripada aku Karena aku tidak bisa mengambil jabatan ini Nolak Dia nolak Khalifah tanpa penasaran Harus kamu jadi Dia utus pasukannya Paksa Sufyan al-Thawri supaya jadi hakim Suruh Tidak boleh orang lain Maka akhirnya Sufyan al-Thawri meninggalkan Mekah Teman-teman sekalian Meninggalkan Mekah Dia ganti bajunya Di jalan kaki Menuju ke selatannya Jazirah Arab Ke negeri Yemen Jalan dia jalan kaki Sampai teman-teman sekalian Di Yemen Tiga bulan perjalanan Sementara waktu itu Amir mu'minin Khalifah sudah mengeluarkan Informasi Kalau Sufyan al-Thawri ini adalah Orang yang harus ditangkap Dan siapa yang menangkapnya Hidup atau mati Akan mendapatkan Satu peti emas Seperti itu dia Sufyan al-Thawri setelah tiga bulan Teman-teman jalan Tiba di Yemen Dia butuh bekal Habis bekalnya Dia cari kebun kurma Ada kebun kurma yang besar Di Yemen Dia datang sama dia Dia datang minta tolong Ketemu pemiliknya Ketemu lalu dia mengatakan Saya seorang musafir Dari negeri Hijaz Hijaz ini Istilah kalau digabung Antara Mekas sama Madinah Diistilahkan dengan Hijaz Saya dari negeri Hijaz Saya kehabisan bekal Mau bekerja Bisa gak? Di kebun kurma Orang ini gak tau Siapa orang yang datang ini Orang cuma dengar namanya Sekali lagi zaman dulu Gak ada foto Kayak kita sekarang Gampang bisa dilihat ya Orang gak tau Cuma dengar nama saja Maka teman-teman sekalian Orang itu bilang Baik silahkanlah kerja Kerjaan dia selama tiga bulan Jadi sudah enam bulan Dari masa pelariannya dia Tiga bulan Dari perjalanan Tiga bulan juga Karena tiga bulan tadi kan Dia singgah-singgah Jalan kaki Sampai tiba disana Tiga bulan kerja di kebun Setelah tiga bulan Pemilik kebunnya panggil dia Lalu berkata Waktu itu kebetulan Waktu dia pertama kerja ditanya Siapa kamu ini Pemilik kebun Tanya kepada Sufyan al-Tawri Pertanyaannya bukan Siapa namamu ya Siapa kamu Maka dalam bahasa Arab Dia bilang Ana Abdullah Maksudnya saya hamba Allah Yang punya kebun Kira namanya Abdullah Jadi dipanggil Abdullah terus Gitu kan Dia gak bohong Karena bukan ditanya Siapa namamu Tapi siapa kamu Gitu kan Dan dia sekarang Daftar orang dikejar Maka dia pun bilang Dipanggil tiga bulan kemudian Hai Abdullah kesinilah Dipanggil sama tukang kebun Orang yang punya kebun Dia datang Kata yang punya kebun Saya ingin tanya Apa bedanya antara Kurma kalian di hijaz Dengan kurma kami di Yemen Kata Sufyan Rahimahullah Saya gak tahu Karena saya tidak pernah tahu Rasanya kurma kalian Kata yang punya kebun Hai Abdullah Tiga bulan kau kerja di kebunku Tiga bulan Turunin kurma Sortir Ngatur Di packing Kamu gak pernah makan Satu butir pun Dia bilang Demi Allah gak pernah Karena anda tidak pernah Mengizinkan saya Atau memerintahkan saya Si yang pemberi kebun ini apa Dia ngolok-ngolok Dia bilang apa Apakah kamu mau mengikuti Waraknya Sufyan al-Sawri Dia gak tahu Sufyan al-Sawri Warak itu artinya Menjaga kesucian Hubungan dengan Allah Teman-teman Jadi ada orang Gak ada orang Haram ditinggalkan Selesai Orang begitu Itu namanya warak Orang yang luar biasa Bukan karena manusia Dia sholat Mau ada manusia Tetap khusyuk Ada orang Dan ada orang Tetap sadaqah Itu namanya warak Orang yang luar biasa Sufyan al-Sawri terkenal dengan waraknya Hubungannya sama Allah Luar biasa Lalu dia bilang Apakah kamu mau contohi Waraknya Sufyan al-Sawri Lalu dia pergi Sufyan al-Sawri Senyum saja Lalu pergi Lalu pemilik kebun ini Pergi ke kebun sebelah Kebun temannya Sambil ngobrol Ada pegawai saya Itu unik Masa tiga bulan Kerja di kebun saya Gak pernah makan Satu butir kurma pun Lalu Yang temannya ini bilang Sebentar Coba Gambarkan ke saya Bagaimana Rupa pegawainmu itu Lalu dia bilang Cirinya begini Rambutnya begini Matanya begini Dicerikanlah sama yang pemilik kebun Dia bilang Itu Sufyan al-Sawri Dan khalifah sekarang Sedang mengeluarkan Saimbara Siapa yang menangkap dia Dapat satu peti emas Ayo kita tangkap sekarang Pada saat Dua-duanya pergi ke kebun sebelah Sufyan al-Sawri Sudah tidak ada Sudah pergi Sudah pergi Dia lewat Rupanya ada satu Prajurit Yemen Gubernur Yemen Ini tahu Lihat dari ciri-cirinya Kayaknya ini orangnya Ditangkap Dibawa ke Istana Gubernur Begitu masuk Di Istana Gubernur Saya Gubernur tahu Ini Sufyan al-Sawri Pernah lihat di Mekah Lalu dia mengatakan Wahai Imam Imam kalau kita Kiaya Kenapa anda tidak terima Penawarannya khalifah Jabatan Punya Fasilitas Punya nama harum Khalifah pun bisa anda hakimi Anda juga bisa terapkan ilmu anda Agama Kenapa anda tidak terima Lari-lari seperti ini untuk apa Apa jawaban dia Gara-gara jawaban ini Akhirnya membuat Si Gubernur Tidak berani tangkap dia Dia bilang apa Wahai Saudaraku Bagaimana Kalau seandainya Kamu punya masalah Dengan satu orang Kemudian masalahmu Tidak selesai di dunia Bukankah sudah cukup Satu orang itu Akan menghabiskan Pahalamu di akhirat Saya menjadi hakim Tiap hari Saya akan berhadapan Dengan kasus masalah Tiap hari Ini bukan orang konsultasi Orang yang sedang bertikai Maka kalau saya Menghakimi orang dengan salah Maka tiap hari Saya punya satu musuh Kalau satu musuh Satu tahun berarti 365 orang musuh Ada hari Bagaimana kalau 10 tahun Bagaimana kalau sampai Ajar saya datang Berapa banyak musuh saya Pada hari kiamat Dan berapa banyak Pahala saya yang akan hilang Gubernur Yaman nangis Waktu itu Lalu dia mengatakan Demi Allah Wahai Imam Imam itu kiai Kalaupun ada yang Berusaha menangkapmu Maka aku akan Sembunyikan kau Di singa sanaku ini Jadi dia pun sudah faham Kenapa Sofian al-Khari menolak Bukan karena membangkang Sama Khalifah Bukan Dia takut hisapnya Tolong jangan dipaksa Dan dia sudah mohon Supaya jangan cari orang lain Keringkas cerita Dia pun dilepaskan Sofian al-Khari pulang ke Mekah Masuk ke Mekah Murid-muridnya sambut Ulama-ulama semua sambut Tersebar berita Sofian al-Khari sudah pulang Khalifah dengar Khalifah keluarkan instruksi Jangan ada yang tangkap Kecuali saya sendiri Dan saya akan bunuh Sofian al-Khari di Ka'bah Saya akan bunuh Dan saya akan gantung jenazahnya Sebagai pelajaran Sofian al-Khari Kata temannya Seorang temannya Meriwaitkan kisah ini Saya lagi duduk bersama-sama Dan saya mengatakan kepadanya Wahai Sofian Kenapa tidak terima saja jabatan Untuk apa kamu Menyelesaikan Apa namanya Punya masalah sama Khalifah Kemudian Terhidup seperti ini Tidak jelas Harus lari-lari terus-menerus Dalam kondisinya Nolak jabatan Dia bilang Demi Allah Saya tidak mau punya masalah Dengan orang pada hari kiamat Hanya karena itu Dan saya berharap Khalifah bisa fahami masalah itu Tapi sekarang Dia malah keluarkan instruksi Untuk membunuh saya Saya akan memohon kepada Allah Agar diselesaikan permasalahan ini Kata temannya Sofian al-Tawri Lalu sholat dua rakaat Menghadap Ka'bah Karena di depan Ka'bah Sholat dua rakaat Dia bilang Saya tawaf Kata temannya Saya tawaf Satu kali putaran Sofian al-Tawri Masih disujud pertama Di rakaat pertama Saya tawaf yang kedua Masih disujud pertama Rakaat pertama Tawaf ketiga Tawaf keempat Sampai tawaf ketujuh Tujuh kali saya tawaf Dia masih disujud pertamanya Di rakaat pertama Dari mana dia tahu Dia bilang Saya taunya Pada saat selesai Saya tawaf tujuh kali Dengan doa yang panjang Saya baca Kemudian saya kembali duduk Di sebelahnya dia Ternyata dia Duduk di antara dua sujud Lalu dia sujud lagi Berarti ini baru sujud pertama Lalu dia berdiri Di rakaat kedua Baru dua kali sujud lagi Berarti tadi itu sujud pertama Di rakaat pertama Tujuh kali tawaf Tidak diangkat kepalanya Gitu kan Kata dia setelah itu Saya melihat Sofian al-Tawri berdiri Lalu pergi menuju ke Ka'bah Dan bergantung pada Kiswahnya Ka'bah Sambil berkata Aksam tubika Rabbi Aku bersumpah Tersenamu ya Allah Jangan kau izinkan Khalifah masuk ke Mekah Maka dalam kisah ini Dikatakan teman-teman sekalian Begitu Khalifah tiba Didekat pintu gerbang Mekah Meninggal dunia Mati Pada saat itu Kata para ulama Allah mengijabah doanya Ya Sofian al-Tawri Karena Khalifah itu Kenapa dia harus zalim Maksain orang Orang gak mau Gimana Tapi pelajaran yang besar Teman-teman sekalian Bagaimana dia tadi Tidak memakan kurma Ya Berapa banyak orang yang kerja Di rumah makan Atau orang yang kerja Di toko makanan Ya Main incipi ini Incipi itu Tidak mau tahu Ya Bahkan kadang-kadang Disembunyikan Dibawa pulang Ya Ini tanpa ada Ketakutannya kepada Allah S.W.T Lihat dia bagaimana Tiga bulan turun Tidak pernah menyentuh Makanan tersebut Itu luar biasa Ya Ini orang-orang semua Teman-teman yang sudah Mengenal Tuhannya Dan dia merasakan Itu sebuah keindahan Kenikmatan Makanya judul kita Indahnya menjadi hubungan Dengan samping cipta Allah Merasa terawasi Terkontrol Gitu kan Dan tidak peduli dengan dunia Tadi Alta bin Rabara Tidak peduli dengan Khalifah Dengan Raja Kita lihat tadi Muhammad bin Sirim Tidak peduli dengan Keuntungan Yang haram Ataupun Kesalahan yang sedang terjadi Dari pembelinya Dia harus segur Kemudian teman-teman sekalian Ini waktunya Baik saya akan Kisahkan Mungkin Sebagai penutup Saya ringkaskan beberapa kisah Tapi yang saya ingin Diberatkan adalah Kisah unik Tentang Seseorang yang ditemui Umar bin Khattab Di zaman khilafahnya beliau Orang ini dalam kisah Tidak disebutkan namanya Tapi saya berikan judul Kisah unik Lahir di kuburan Seperti itulah Umar bin Khattab Radhi Allah Anhu Adalah orang yang Suka sekali dengan cerita-cerita unik Di zaman khilafahnya beliau Kalau ada orang yang datang Menceritakan tentang pengalaman Kampungnya Negerinya Jenis makanan Beliau suka sekali Satu waktu di majelisnya Umar masuk Di masjid Ada dua orang masuk Kembar Mirip sekali Sangti miripnya Bajunya Rambutnya Tinggi badannya Cara jalannya Kembar Maka Umar bin Khattab Mengatakan Sungguh Yang aku lihat hari ini Sesuatu yang mengagumkan Belum pernah aku lihat Ada orang sekembar ini Apakah kalian adik kakak? Kata Umar Apakah kalian adik kakak? Apa kata Yang di depan Depan sama belakang Betul ajalah Yang di depan bilang Bukan Amir Muminin Ini yang di belakang adalah Anak saya Kata Umar Sungguh lebih unik lagi nih Kalau adik kakak mungkin Masjid Ini anak sama ayah mirip Tidak ada buangannya Sama semuanya Kata dia Kata orang itu Ya Amir Mumin Kalau anda mau dengar Kisah anak saya Anda akan lebih Kagum lagi dengan Allah Kata Umar Ceritakan Kumpul semua Umar suruh kumpul semua Dengarin cerita orang ini Begitu Yang sering Umar RA Lakukan Dengarin ceritanya Maka dia bilang Ya Amir Muminin Beberapa tahun yang lalu Sebelum anak ini lahir Anak ini kalau tidak salah Umurnya itu 17 tahun Sebelum anak ini lahir Pertama saya menikah Dan istri saya Begitu menikah beberapa Waktu Sudah hamil Lihat ngidam segala macam Apa Muntah-muntah Tanda-tanda dia hamil Saya mendengar Seruhan jihad Maka saya pun Ikut berjihad Sempat istri saya Sedih Dia mengantar saya Sampai depan pintu Lalu mengatakan Siapa yang akan menjaga saya Tidak ada orang yang saya kenal disini Di Madinah ini kejadiannya Di Madinah Berapa tahun Lalu ya Amir Muminin Saya tidak tahu Dan Sayanya juga Pengen sekali Begitu Mungkin saya keliru Ini kalau tidak salah Umurnya anak ini bukan 17-13 tahun Keliru Karena ini memang Di zaman khilafahnya Umar Jadi Ini orang bukan sahabat Kalau 17 tahun kan Berarti Hidup di zaman Nabi SAW Yang jelas teman-teman sekalian Kata Dia pada saat itu Saya bilang sama istri saya Sambil pegang perutnya Ya Allah Aku Menitipkan Bayiku ini Kepadamu Lalu saya lihat Wajah istri saya berubah Sudah tenang Karena anaknya Saya ditipkan kepada Allah Saya pun pergi jihad Setahun kemudian Saya balik Karena zaman itu Orang kalau pergi jihad Tidak balik-balik Pergi jihad Berbulan-bulan Dari kota ke kota Dari negeri ke negeri Setahun saya pulang Dengan niat membawa Harta ganima Ada harta dari saya Saya mau hidup dengan istri saya Sekarang memulai usaha Gitu kan Kepada saya pulang ke rumah Tidak ada orang Saya datangi kerabat saya Datangi mertua saya Ternyata Mereka mengatakan Istrimu baru meninggal Kemarin Baru kemarin meninggal Terus saya pun tanya Anak saya sempat lahir gak? Mereka bilang Gak sempat lahir Baiklah Dia bilang Saya ingin kunjungi Kuburan istri saya dimana? Dia bilang Saya lalu ditemani Dengan beberapa Sepupu-sepupu saya Ditunjukkan Ini kuburan istri kamu Dan ada sesuatu yang unik Dia bilang Di atas kuburan itu Jadi ada debu yang Beterbangan Seperti Kuburan itu baru ditutup Padahal ini dari kemarin Gitu kan Dan ada sedikit Seperti bercahaya Sesercah cahaya Yang bukan Bertu cahaya yang terang Enggak Lalu dia bilang Dia bilang gini Orang ini bilang Ada apa ini? Mereka bilang Dari kemarin Kuburan istrimu seperti ini Dari kemarin Begini terus ini Keluar kayak Tebu-tebu yang Berterbangan Kata dia Suami bilang Demi Allah Aku bersaksi kepada Allah Istriku ini orang baik Gak pernah bangkang Sama suami Orangnya santun Baik Ibadahnya bagus Gak mungkin ini Sebuah penghinan Dari Allah Ayo kita gali Kuburannya Lalu dia bilang Saya pun gali Sama sebuah-sebuah saya Subhanallah Pada saat kami gali Di bawah Paha kedua Paha istri saya Ada anak bayi Lalu kemudian Saya pun menggendong Bayi tersebut Lalu ada suara Yang didengar olehku Dan oleh sebuah-sebuahku semua Yang berkata Wahi fulan Entah dari mana suara itu Ambillah anakmu Yang kau titipkan Pada Allah Maka saya pun Mengambil anak tersebut Lalu tutup Kuburan istri saya Dan setelah itu Tidak ada lagi Debu-debu yang Berterbangan Gitu kan Maka ya amir mu'minin Anak ini lahir Dari rahim ibunya Di kuburan Dan saya yakin Amir mu'minin Karena doa yang saya ucapkan Pada saat saya mau pergi jihad Saya pegang perut istri saya Saya mengatakan Ya Allah Saya titipkan anakku ini Kepadamu Kalau saya Kalau saya engah pada saat itu Amir mu'minin Saya akan bilang Ya Allah Aku titipkan juga istriku padamu Maka aku yakin Istriku tidak meninggal sekarang Tapi ini kekuatan yang luar biasa Keimanan seseorang Bagaimana dia yakin Dengan Tuhannya Allah Azza Wajar Banyak sekali teman-teman Kisah seperti ini Kita tutup teman-teman sekalian Dengan kisah Ala Al-Hadrami Dan juga Sa'ad bin Nabi Waqqas Wadhi Allahumma ajmain Ala Al-Hadrami Ini adalah seorang sahabat yang Pernah diutus oleh Nabi SAW Untuk berperang Lalu dia Mau melewati sebuah hutan Pada saat dia melihat hutan ini Dia bilang sama prajurit-prajuritnya Coba cek hutang ini Hutan ini cek Dicek hutan ini Dicek lah oleh mereka Kalau mereka balik mengatakan Ya wahai Amir Pemimpin perang Gak bisa ini Kalau anda paksakan lewat Hutan ini terlalu lebat Dan banyak binatang buas Bisa-bisa pasukan kita Tidak bisa lewat Kata Al-Hadrami Saya akan bertakbir tiga kali Takbir yang ketiga Maka ikutilah saya Lalu pasukannya semua Menyaksikan sahabat Nabi Dia mengatakan Wahai Semua Makhluknya Allah Yang ada di hutan ini Kalian tahu siapa kami Kami adalah utusan Rasulullah SAW Untuk berperang di jalan Allah Dan kami tidak tahu Jalan di hutan ini Tunjukkanlah jalan hutan ini Buat kami Dikatakan dalam kisah ini Sahabat Nabi yang mulia Ini semua sahabat-sahabat Nabi ini Ridwan Allah ya alihim Maka mereka menyaksikan Dengan mata kepala Hewan-hewan di hutan itu Bersusun Yang tadinya bisa saling serang Atau sama yang lain Kayak misalnya Harimau sama Rusa Serigala sama Kelinci Bersebelah-sebelahan Membentuk jalan untuk kami Sampai kami keluar Dan tidak satu orang pun Prajurit kami yang terjadi korban Kuasa Allah SWT Ini kedekatan Seorang sahabat ini Kepada Allah SWT Sampai Allah memudahkan Seperti itu Saat bin Nabi Waqqas Pada saat menembus Madain Ibu kota Persia Beliau membawa 30 ribu pasukan Dan berhasil Mengalahkan 240 ribu pasukan Persia Akhirnya beliau membawa Sisa pasukan Korban muslim Waktu itu Cukup banyak Ribuan orang Yang sisa dibawa Untuk menembus Madain Madain ini teman-teman Ibu kota Yang sekitarnya dibuat Memang seperti Sungai Tapi sungai yang besar Buatan Supaya Madain tidak bisa Ditembus Mereka harus Melewati Kapal Pakai kapal Kalaupun ada muslim Mau lewat Maka mereka bisa Panahin dari atas Benteng Saat bin Nabi Waqqas Lihat air tersebut Lalu Para sahabat berkata Salman Al-Farisi Ada Bilal bin Nabi Rabah Banyak sahabat-sahabat Yang ikut mengatakan Wahai Saat Apa yang kita lakukan Ini Lautan ini Bukan cuma sungai Kuda-kuda Tidak biasa Berenang dengan air Kita tidak punya kapal Mereka di atas sana Sudah siapin panah-panahnya Kata Saat Demi Allah Allah tidak Menyampaikan Telapak kaki kita Di sini Dan kita berkeluar Di jalan Allah ini Kecuali Allah ingin Kita menang Yakinlah Dengan kemenangan Allah Kalau saya takbir Tiga kali Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ikuti saya Lalu Saat pun Berdoa kepada Allah S.A.W. Lalu mengatakan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Turun Kudanya Saat turun Lalu seluruh pasukan Sekian puluh ribu orang Ikut semua turun Kuda Apa kata para sahabat Kami pun melewati Sungai tersebut Seperti kami sedang melewati Daratan Kuda-kuda kami Dengan sangat tenang jalan Bahkan tidak seorang pun Diantara kami yang jatuh Tenggelam Puluhan ribu orang Dan kami sempat berbicara Setelah tembus Madain Kita akan pulang ke Madinah Nanti kita akan buat apa Kalau pulang ke Madinah Padahal di depan kami Benteng musuh Dan musuh-musuh Pada saat melihat tersebut Mereka teriak Dalam bahasa Persia Berkata sungguh yang telah datang kepada kalian Jin dan bukan manusia Lalu mereka meninggalkan benteng-benteng mereka Lalu pasukan muslimin pun dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas Berhasil menembus Benteng Madain Masuk tidak ada perlawanan sama sekali Dan ini terjadi teman-teman Kisah nyata Di kisah Sa'ad bin Abi Waqqas Ini teman-teman bisa ikuti di Youtube Cerama saya Berhubungan dengan Sa'ad bin Abi Waqas Bagaimana Allah SWT berikan dia Dan sekian ribu Kisah-kisah seperti ini Ini sebagian kecil Teman-teman yang kita dengar Ada ribuan kisah Orang-orang soal yang seperti ini Intinya Bagaimana kalau seseorang Di antara kita Teman-teman sekalian Menjaga hubungannya Dengan samping cipta Allah Maka Allah betul-betul Akan menjaganya Nikmati itu teman-teman sekalian Dan untuk menjadi orang baik Orang yang patuh sama Allah Jangan setengah-setengah Jangan setengah-setengah teman-teman Nikmat ibadah akan kita rasakan Kalau kita maksimal Sekali aja di orang soleh Dan soleh Gak usah setengah-setengah Dan jangan pernah terpengaruh Dengan mulutnya orang Kamu berubah ya Kamu alim ya Jawab Iya Gak masalah Ada tema ceramah kita kemarin Iya inilah aku sekarang Ini teman-teman Kalau tidak sempat ikut kemarin Di Wakra bisa Ngikutin ceramah di Youtube tentunya Kalimat itu saya susun teman-teman Iya inilah aku sekarang Untuk memberikan jawaban Kepada orang-orang yang berubah Sampaikan ke teman-temannya Iya Ini aku sekarang Aku baru tahu keimanan Seperti ini Kalau tahu dari dulu aku berubah Jangan malu teman-teman Untuk apa kita Terpengaruh dengan pujian Atau cacian orang yang Sepanjang lidahnya saja Itu apa Jangan terpengaruh Jadi orang baik sekalian Karena jadi orang buruknya Tidak ada baik Tidak ada prestasinya Tidak ada sama sekali kebaikannya Allahu'ala Mudah-mudahan Allah menjaga kita Dan selalu istiqamah di jalannya Dan di agamanya Dan insya Allah Seluruh amal yang pernah kita kerjakan Dan juga diterima Dengan kemahamurannya Sampai menjelang ajal datang nanti Dan semoga semua dosa Yang pernah kita kerjakan Sekecil sampai sebesar apapun Diganti dengan kemahamuran Allah menjadi pahala Dan semoga seluruh yang sakit Diangkat penyakitnya Yang tidak dihutan Di lunasi hutangnya Yang punya masalah Diangkat permasalahannya Dan juga yang belum Mendapatkan hidayah Mudahkan dapat hidayah Dan mengamalkan ilmu agama ini Sampai bertemu dengan Allah Sementara balasan surga Firdaus Sampai hisap Sudah menunggu dengan izinnya Dan semoga negara kita Indonesia Menjadi negara yang aman Tenteraam, damai Dan seluruh muslimin Berada di bawah naungan Ukhuwa islamiyah Dan diangkat perselisian Jantara mereka Serta dalam ibadah mereka Kembali kepada wahyu Al-Quran dan sunnah Dan juga semoga saja Diberikan dikaunnya Pemimpin muslim yang adil Yang kembali kepada Al-Quran dan sunnah Dan semoga Indonesia Menjadi contoh bagi negara yang lain Dan teman-teman juga Di negeri asing seperti ini Saya doakan agar Anton tetap bisa istiqamah Dan bisa memaksimalkan Waktu tetap ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kena taat kepada Allah Dan meninggalkan masyid Tetap berlaku Dimanapun itu berada Allahu'anah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton